Kata-kata Ye Chen Feng seperti suara iblis dari neraka, bergema di telinga Chang Bing San. Mata Chang Bing San terbuka lebar, dan mulutnya terbuka lebar. Tubuhnya kaku saat dia berdiri di sana. Jian Chen dan Qian Wuxin juga memandang Ye Chen Feng. Selain keterkejutan, ada juga jejak harapan. Kamu memahami teknik Dao Surgawi. Mata berbintang roh istana kuno bersinar saat dia melihat wajah tampan Ye Chen Feng. Dia sangat terkejut. Saya tidak sepenuhnya memahaminya, tapi saya masih bisa menggunakannya dalam bentuk embryo. Ye Chen Feng mengangguk. Cepat, cepat, tunjukkan padaku. Wajah tenang roh istana kuno dipenuhi dengan kegembiraan. Jika Ye Chen Feng benar-benar dapat menggunakan teknik Dao Surgawi dalam kondisi yang begitu keras, maka dia akan menjadi yang pertama melakukannya dalam puluhan juta tahun. Oke. Ye Chen Feng mengangguk dan menutup matanya. Dia mengendalikan otak pemakan dewa untuk secara perlahan menyimpulkan teknik Dao Surgawi. Aura Dao Surgawi, dasar dari semua Tao, perlahan menyebar dari tubuhnya. Dao Surgawi, itu benar-benar Dao Surgawi. Merasakan aura Dao Surgawi dari tubuh Ye Chen Feng, roh istana kuno menjadi semakin bersemangat. Dia memiliki perasaan bahwa Ye Chen Feng benar-benar dapat mewarisi kehendak Dao Surgawi yang paling berharga dari istana surga kuno. Bahkan jika istana surga kuno dihancurkan dalam waktu dekat, itu tidak akan menyesal. Bajingan, apakah kesenjangan antara bakat kita benar-benar sebesar itu? Sebagai salah satu dari dua jenius teratas dari Sekte Iblis Barat, Tanah Suci Peringkat 7, Blue Eyes Mountain selalu menjadi sasaran kecemburuan dan pengejaran. Namun, sejak dia bertemu Ye Chen Feng, dia tidak hanya menderita kekalahan paling menyakitkan dalam hidupnya, sebuah celah bahkan muncul di jantung bela dirinya yang kuat. Bakat dan kesombongan yang sangat dia banggakan telah diinjak-injak oleh Ye Chen Feng. Ini membuatnya bertanya-tanya apakah Ye Chen Feng adalah musuh bebu yutannya. Sekitar 15 menit kemudian, Ye Chen Feng tiba-tiba membuka matanya. Kecepatan perhitungan otak pemakan dewa telah mencapai batasnya. Untaian energi surgawi yang tidak lengkap melonjak keluar dari telapak tangannya dan dengan cepat berkumpul. Ye Chen Feng mendorong telapak tangannya, dan kekuatan Dao Surgawi yang berkumpul di telapak tangannya menyembur keluar. Itu berubah menjadi cahaya ilusi dan meledak ke arah dinding Aula Dewa. Dan bayangan ilusi yang diledakkan Ye Chen Feng persis sama dengan gerakan Dao Surgawi dari formasi 99 Guntur Surgawi. Lintasan serangannya dan niat Dao benar-benar sama, benar-benar melampaui tingkat bentuk embryoniknya. Ledakan. Ledakan keras datang dari dinding istana dewa. Sejumlah besar cahaya ilahi dan kekuatan jalan agung terjalin, menyebabkan riak air yang lebat muncul di angkasa. Dia benar-benar melakukannya. Jian Chen mengangkat alis. Untuk pertama kalinya, dia merasakan kekaguman pada seseorang. Sementara itu, Chang Bing San dan Qian Wuxin tercengang melihat pemandangan ini. Pikiran mereka menjadi kosong saat mereka menatap Ye Chen Feng seolah-olah mereka sedang melihat monster. Bagus, bagus, bagus. Junior, kamu adalah orang paling berbakat yang pernah kulihat dalam puluhan juta tahun. Sekarang setelah kamu berhasil menggunakan Hairless Heavenly Dao, kamu benar-benar memenuhi syarat untuk menantang cobaan paling sulit dari surga kuno. Istana, jika kamu bisa lewat, kamu akan bisa mewarisi warisan paling berharga dari istana langit kuno. Adapun apa itu, kamu seharusnya sudah menebaknya. Roh kuno tidak pelit dengan pujiannya. Terima kasih, senior. Ye Chen Feng tersenyum tipis dan membungku dalam-dalam pada roh istana kuno, berterima kasih padanya. Jangan berterima kasih padaku dulu. Roh kuno berkata, apakah Anda dapat memperoleh warisan paling berharga dari istana surga kuno atau tidak, itu masih tergantung pada Anda. Dan begitu Anda gagal, kemungkinan besar Anda akan kehilangan nyawa, jadi menantang tingkat kesulitan tertinggi istana surga kuno mungkin tampak seperti keberuntungan besar, tetapi juga disertai dengan risiko besar. Aku mengerti, senior, Ye Chen Feng menganggup dan berkata dengan nada tegas, sejak zaman kuno, peluang dan peluang telah hidup berdampingan. Tetapi tidak peduli seberapa besar risikonya, itu tidak dapat menghentikan saya untuk bergerak maju. Bagus, bagus, bagus. Semuanya, persiapkan dirimu. Aku akan membantumu membuka saluran spasial. Merasakan iman pantang menyerah dan semangat tak kenal takut Ye Chen Feng, roh kuno mengungkapkan ekspresi puas. Itu mulai mengendalikan rune kuno dan mendalam di kuil dan secara paksa membuka empat saluran spasial seperti tangga. Ingat, kamu hanya punya satu hari untuk menerima ujian terakhir. Setelah satu hari, terlepas dari apakah kamu lulus atau tidak, ujian akan berakhir. Tapi setelah uji coba, saya akan memberikan hadiah ekstra kepada mereka yang mendapatkan warisan. Anda akan dikirim ke kolam darah kuno untuk berkultivasi selama satu hari. Setelah itu, Anda akan meninggalkan tempat ini, kata roh kuno setelah membuka empat saluran spasial. Kamu Chen Feng, lakukan yang terbaik. Kamu harus mendapatkan warisan tertinggi. Jian Chen melihat profil sudut dan tajam Ye Chen Feng dan mengambil inisiatif untuk berbicara. Lakukan yang terbaik. Qian Wuxin juga memberikan restunya. Kamu juga. Ye Chen Feng mengungkapkan senyum tipis dan menganggup ke Jian Chen dan Qian Wuxin. Memanggil saya peng emas, dia berubah menjadi seberkas cahaya keemasan dan terbang menuju saluran spasial di atas. Kamu Chen Feng, aku tidak percaya kamu akan selalu seberuntung itu. Dengan kekuatanmu sebagai leluhur binatang suan tingkat enam, kamu pasti akan mati jika menerima tantangan tertinggi. Melihat punggung Ye Chen Feng, Chang Bing San terus-menerus mengutuk dalam hatinya, mengutuknya untuk mati di persidangan terakhir. Ayo pergi. Jian Chen dan Qian Wuxin mengabaikan Chang Bing San yang suram dan terbang menuju saluran spasial masing-masing. Setelah terbang keterowongan spasial di tingkat tertinggi, Ye Chen Feng menemukan bahwa dia muncul di langit berbintang yang aneh. Dan di tengah langit berbintang ini, ada jalan kuno yang menuju ke bagian terdalam dari langit berbintang, diukir dengan pola kuno. Ketika Ye Chen Feng mengambil langkah pertamanya ke jalan kuno yang misterius ini, dia tiba-tiba merasakan tekanan spasial meningkat. Seolah-olah gunung yang mengjulang menekan tubuhnya, menyebabkan dia merasakan tekanan yang sangat besar. Tiga juta jin kekuatan, meledak. Dengan satu pikiran, kekuatan mutiara spiritual di titik akupuntur Shenmen Ye Chen Feng meledak dan langsung memenuhi seluruh tubuhnya. Dia menahan tekanan spasial dari langit berbintang dan dengan cepat bergerak di jalan kuno. Gemuruh. Ye Chen Feng baru saja bergerak 10 meter saat suara gesekan spasial yang keras terdengar. Meteorit besar dengan ekor panjang dan aneh terbang ke arahnya dengan kecepatan yang sangat cepat. Ruang di jalur kuno terbatas. Menambah tekanan spasial, Ye Chen Feng tidak punya waktu untuk menghindar. Dia hanya bisa menggunakan kekuatan penuhnya untuk menghadapi serangan itu. Lima juta jin kekuatan, tablet penekan jiwa. Ye Chen Feng langsung meningkatkan kekuatan fisiknya hingga batasnya dan meledakkan tangan raksasa yang memegang tablet penekan jiwa. Dengan kekuatan penghancur yang mengejutkan, ia membombardir meteorit itu dengan hebat. Kaca. Meteorit raksasa itu bergetar hebat sesaat. Kekuatan mengejutkan soul suppressing tablet langsung meledakkan meteorit itu berkeping-keping di langit berbintang. Setelah menghancurkan meteorit dengan satu gerakan, Ye Chen Feng tidak melambat dan terus bergerak maju. Segera, dia menghadapi serangan bola api, guntur surgawi, duri, dan es. Serangan dari lima elemen muncul tanpa henti di jalur kuno. Mereka sangat kuat, tetapi Ye Chen Feng mengandalkan kekuatan dan metode fisiknya yang kuat untuk menghancurkan mereka semua. Setelah hampir empat jam berjalan, Ye Chen Feng, yang berada di bawah tekanan besar, akhirnya sampai di ujung jalan kuno. Dia menemukan sebuah altar misterius yang lebarnya setengah kilometer. Selanjutnya, cahaya listrik tak terbatas berkumpul di altar misterius ini. Kadang-kadang berubah menjadi bunga teratai, dan kadang-kadang berubah menjadi pohon besar. Adegan aneh ini membuat Ye Chen Feng memasang kewaspadaannya. Dia merasakan bahaya yang kuat. 442. Sungguh Roh Jiwa Yang Kuat Ketika Ye Chen Feng melepaskan roh jiwanya yang kuat untuk memindai altar misterius, dia merasakan roh jiwa misterius di dalam altar. Roh jiwa inilah yang terus-menerus mengubah bentuk petir. Mungkinkah petir di altar adalah bola petir surgawi kuno? Melalui otak pemakan dewa, Ye Chen Feng merasakan bahwa petir di altar tidak sederhana. Itu mungkin bola petir surgawi kuno yang telah ada sejak zaman kuno dan mengandung kekuatan penghancur. Suara mendesing. Ye Chen Feng menarik nafas dalam-dalam. Dia mengeluarkan senjata monark bermutu tinggi dan memegangnya di tangannya. Kemudian, dia melangkah maju dan perlahan berjalan. Ketika dia berada tiga meter dari altar misterius, ribuan rune misterius muncul di altar. Mereka membentuk sejumlah besar ilusi yang membingungkan pikiran dan kesadarannya. Niat dao ilusi, hancurkan ilusi. Dihadapkan dengan sejumlah besar ilusi, 20 pola ilusi dao melintas di mata Ye Chen Feng. Mereka langsung memecahkan ilusi yang muncul dari altar. Dia tidak terpengaruh sama sekali. Pada saat ini, petir surgawi kuno yang terus berubah-berubah menjadi harimau petir sepanjang 5 meter. Kepalanya sebesar tangki air. Itu memamerkan taringnya yang tajam dan memiliki sepasang sayap di punggungnya. Mengaum. Harimau petir meraum dan menerkam Ye Chen Feng dengan kilat tak berujung. Tinju api surgawi matahari besar. Saat Thunder Tiger menerkam, Ye Chen Feng, yang matanya berkedip dengan pola ilusi dao, segera melepaskan pukulan. Api langit hitam yang bergulung berubah menjadi matahari hitam iblis yang dengan kejam membombardir harimau petir. Bang! Harimau petir yang sangat cerdas mengangkat cakar harimau tajamnya tinggi-tinggi di udara dan dengan kejam menamparkan tinju api surgawi matahari besar. Kekuatan ledakan yang kuat langsung menghancurkan keterampilan dao kelas rendah Ye Chen Feng. Seperti yang diharapkan, kekuatan petir surgawi kuno ini sebanding dengan raja binatang penentang level 6. Dalam pertukaran singkat ini, Ye Chen Feng menyaksikan teror dari petir surgawi kuno. Namun, semakin kuat itu, semakin terstimulasi niat bertarungnya. Begitu dia melukai para petir surgawi kuno dan menciptakan kesempatan bagi Chaos Divine Tree untuk melahapnya, petir surgawi kuno akan berevolusi menjadi keberadaan yang menakutkan. Kekuatan hukuman Urat of Deity juga akan meningkat pesat. Delapan seni asura setan, lima lingkaran cahaya pembunuh. Garis keturunan naga, bakar. Bentuk jiwa binatang. Ye Chen Feng berteriak sambil berulang kali menunjukkan kartu trufnya, meningkatkan kekuatannya semaksimal mungkin. Dengan raungan naga yang memekakkan telinga, sejumlah besar cahaya merah darah menyebar dari tubuhnya. Sisik naga darah dalam jumlah besar menutupi seluruh tubuhnya. Energi naga yang kuat mendidih di tubuhnya, dan kekuatan fisiknya melonjak hingga tiga juta jin, memberinya kekuatan untuk bertarung melawan raja binatang penentang peringkat enam untuk waktu yang singkat. Tujuh pedang penghakiman, bulan pudar. Kekuatannya telah mencapai batas. Pola pedang dao dan pola guntur dao muncul di tubuhnya dan menyatu dengan Soverein Weapon. Saat dia mengayunkan pedangnya, busur pedang berbentuk bulan sabit yang aneh memotong langit, seperti bulan sabit iblis, dengan keras menebas ke arah harimau petir. Mengaum Merasakan kekuatan destruktif dari Waning Moon, Thunder Tiger membuka mulutnya yang berdarah dan memuntahkan sungai petir. Itu membombardir Waning Moon, memecahnya menjadi beberapa bagian. Kilat petir. Lei Hu memuntahkan sisa kekuatan petir kuno. Ye Chen Feng segera berubah menjadi petir ziksak. Dalam waktu yang sangat singkat, dia menghindari kekuatan petir kuno yang tersisa dan terus menyerang Lei Hu. Ye Chen Feng, yang telah menggunakan hampir semua kartu trufnya, melancarkan serangan yang sangat kuat. Namun, harimau guntur yang dibentuk oleh petir surgawi kuno bahkan lebih menakutkan. Itu terus-menerus merobek serangan Ye Chen Feng dan membombardir tubuhnya. Petir surgawi kuno ini memang sulit untuk dihadapi. Karena serangannya tidak membuahkan hasil, Ye Chen Feng memutuskan untuk menggunakan kekuatan eksternal. Dengan pikiran, Array 8 Trigram 9 Langit muncul. Di bawah kendalinya, itu langsung menyelimuti harimau guntur yang ganas. Menekan. Ye Chen Feng menuangkan sejumlah besar kekuatan jiwa ke dalam Array 8 Trigram 9 Langit, mengaktifkan kekuatan terkuatnya untuk menekan harimau guntur yang ganas. Di bawah tekanan Array 8 Surga 8 Trigram, tubuh besar harimau petir dengan cepat menyusut. Akhirnya, itu berubah menjadi petir surgawi kuno seukuran kepalan tangan yang mengandung kekuatan penghancur. Pada saat berikutnya, petir surgawi kuno yang terkompresi meledak, melepaskan kekuatan penghancur yang menghancurkan bumi yang secara langsung menghancurkan Array 8 Trigram 8 Langit. 7 Pedang Penghakiman, Gerhana Ketika 9 Surga 8 Trigram Array terkoyak oleh energi terkompresi dari petir surgawi kuno, Ye Chen Feng segera menggunakan gerakan pamungkasnya. Energi yang melonjak menyatu ke dalam persenjataan raja. Banjir gerhana merah naik, memotong semua rintangan. Itu menyapu kekosongan dan menabrak petir surgawi kuno yang melarikan diri. Chi Gutian Lei, yang dalam kondisi lemah, terbelah dua oleh eklips. Kayu Dewa Kekacauan, melahap. Memanfaatkan kesempatan langka ini, Ye Chen Feng dengan tegas mendekati salah satu petir surgawi kuno dan memanggil Chaos Divine Wood untuk melahapnya. Mendesis Setelah dimakan oleh Chaos Divine Wood, petir surgawi kuno yang melemah melawan dengan sekuat tenaga. Itu melepaskan sejumlah besar petir surgawi kuno untuk merobek akar hijau dari Chaos Divine Wood, tidak memberinya kesempatan untuk melahapnya. Bagian lain dari petir surgawi kuno juga menyerang dengan sekuat tenaga. Itu membombardir Chaos Divine Wood, mencoba menghancurkannya. Namun, meskipun Chaos Divine Wood hanya dalam bentuk pohon muda, itu masih merupakan salah satu pohon dewa terkuat di alam semesta. Itu bukanlah sesuatu yang bisa dihancurkan oleh petir surgawi kuno. Pada saat ini, Ye Chen Feng juga melepaskan serangan yang kuat. Dia menyerang separuh lainnya dari petir surgawi kuno dengan sekuat tenaga. Pedang surgawi terbang. Naga api memusnahkan dunia. Empat gaya pembantaian. Ye Chen Feng berulang kali menggunakan teknik dao yang kuat dan keterampilan surgawi untuk menyerang petir surgawi kuno, dengan paksa menekannya. Petir surgawi kuno yang dikelilingi oleh akar hijau lebat terus-menerus dikompresi dan diserang. Itu merobek akar hijau, mencoba melarikan diri. Api surgawi hitam, bakar. Merasakan bahwa bibit Chaos Divine Wood tidak dapat melahap separuh lainnya dari petir surgawi kuno, Ye Chen Feng dengan tegas mengendalikan Black Heavenly Flames untuk mengebor bibit Chaos Divine Wood. Dia membakar petir surgawi kuno dan melemahkan serangannya. Di antara lima elemen, api melawan logam. Di bawah serangan api surgawi hitam, kekuatan petir surgawi kuno terus menurun. Itu secara bertahap dikendalikan oleh Chaos Divine Wood dan mulai dimakan oleh akar hijau. Viu, akhirnya aku berhasil. Merasakan bahwa Chaos Divine Wood mulai melahap petir surgawi kuno, Ye Chen Feng menghela nafas lega. Dia terus menyerang separuh lainnya dari petir surgawi kuno. Waktu berlalu dengan lambat, saat kekuatan darah naga mulai menghilang, jiwa binatang itu perlahan pulih. Saat kekuatan Ye Chen Feng terus menurun, Chaos Divine Wood akhirnya berhasil melahap setengah dari petir surgawi kuno. Pada saat berikutnya, Ye Chen Feng, yang merasa sedikit lemah, menggunakan jurus pembunuh terkuatnya lagi. Dia menebas pedang eklips yang menghancurkan bumi dan membelah petir surgawi kuno yang juga terluka. Kayu dewa kekacauan, melahap. Sementara separuh lainnya dari petir surgawi kuno terluka parah, Ye Chen Feng mengendalikan akar hijau Chaos Divine Wood untuk menyelimutinya dan terus melahapnya. Di bawah pembakaran api surgawi hitam, petir surgawi kuno yang terluka parah tidak memiliki banyak kekuatan untuk melawan. Perlahan-lahan dimakan oleh Chaos Divine Wood. Setelah sekitar lima menit, petir surgawi kuno yang mengerikan itu benar-benar dimakan oleh Chaos Divine Wood, menghapus energi jiwanya. Pada saat itu, altar misterius yang telah kehilangan petir surgawi kuno hancur. Sebuah tangga putih diproyeksikan, memanjang ke langit berbintang yang jauh. Di tangga putih ini, Ye Chen Feng bisa merasakan kekuatan kesengsaraan surgawi. Jelas, ini adalah ujian dao surgawi yang sebenarnya. Jika dia berhasil, dia akan mendapatkan warisan dao surgawi ilusi. Jika dia gagal, dia akan dimakamkan di sini selamanya. 443. Biarkan aku menyaksikan kekuatan kesengsaraan surgawi. Ye Chen Feng menarik nafas dalam-dalam dan meminum seteguk air nasib surgawi untuk memulihkan kekuatan jiwanya yang kelelahan. Dia kemudian melangkah ke tangga putih tanpa rasa takut. Saat berikutnya, Ye Chen Feng menyadari bahwa pemandangan di depannya telah berubah. Dia muncul di ruang yang kacau. Awan gelap yang besar melonjak seperti longsoran salju dan dengan cepat berkumpul di atas kepalanya, membentuk lautan awan hitam yang tebal. Angin kencang tak berujung disertai dengan kekuatan menakutkan dari dao surgawi menyembur keluar dari lautan awan hitam. Gemuruh guntur surgawi membuat suara langit dan bumi menjadi kacau. Hu! Petir melintas di bawah kaki Ye Chen Feng saat dia bergegas ke tangga putih dengan kecepatan yang sangat cepat. Gemuruh! Suara guntur yang memekakkan telinga bergema. Ular petir yang tak terhitung jumlahnya muncul di awan kesengsaraan hitam pekat dan dengan cepat berkumpul bersama, membentuk petir kesengsaraan setan ungu yang setebal ember dan membombardir Ye Chen Feng. Ledakan Menghadapi serangan petir ungu, tubuh Ye Chen Feng sedikit gemetar. Kekuatan mutiara spiritual di titik akupuntur senmen dan yongkuan meletus, merobek petir surgawi dan melindungi tubuhnya. Apakah ini semua kekuatan petir kesusahan? Meskipun petir kesengsaraan ungu cukup kuat untuk membunuh raja biasa yang tak tertandingi, bagi Ye Chen Feng, itu sama sekali bukan ancaman. Merasakan seluruh tubuhnya mati rasa, Ye Chen Feng menunjukkan ekspresi waspada. Pasti ada setan di balik kelainan ini. Ye Chen Feng tidak percaya bahwa ujian dao surgawi akan sangat sederhana. Menahan petir kesusahan ungu, Ye Chen Feng tidak melambat dan terus menaiki tangga putih. Tiba-tiba, penglihatan Ye Chen Feng kabur. Seorang wanita mengenakan gaun sutra melati putih muncul di depannya. Kulitnya yang halus dan lembut sehalus krim. Temperamennya mulia dan anggun, dan matanya memancarkan cahaya yang menawan. Ni Chang. Melihat wanita berbaju putih di depannya, Ye Chen Feng tertegun. Matanya sedikit linglung, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berjalan menuju Yue Ni Chang yang menawan. Cheng Feng, aku sangat merindukanmu. Apakah kamu merindukanku? Melihat Ye Chen Feng berjalan perlahan, sepasang mata jernih Yue Ni Chang dipenuhi dengan persona feminin. Pipi kemerahannya sedikit terbuka saat dia berbicara dengan suara lembut. Iya. Ye Chen Feng memandang Yue Ni Chang, yang matanya berair dan pipinya menawan, dan mengangguk dengan lembut. Cheng Feng, pegang aku erat-erat. Mendengar jawaban Ye Chen Feng, Yue Ni Chang mengungkapkan senyum menawan dan menerkamnya dengan ekspresi bahagia. Saat dia menerkam kepelukan Ye Chen Feng, 10 pola pedang dao keluar dari tubuh Ye Chen Feng dan menembus tubuh Yue Ni Chang dengan kecepatan ekstrim. Gemuruh. Saat tubuh Yue Ni Chang ditusuk oleh 10 pedang dao prasasti, kekuatan destruktif yang bisa mengguncang langit dan bumi meletus dan meledak ke arah Ye Chen Feng. Namun, Ye Chen Feng sudah siap. Saat kekuatan yang menghancurkan ini meletus, seluruh tubuhnya menjadi buram. Dia langsung mundur mendekati 100 meter dan hanya menerima sedikit gempa susulan. Bencana dao surga yang tercelah. Itu benar-benar berubah menjadi penampilan Ni Chang untuk menipuku. Ye Chen Feng, yang matanya berkedip-kedip dengan pola dao ilusi, sedikit kesal. Ketika dia melepaskan pola pedang dao untuk menembus, Yue Ni Chang, hatinya terasa sakit. Saat dia kesal, sejumlah besar wajah yang dikenalnya muncul lagi di depannya. Ada Fu Yu Yue, Ji Qing Sui, Bai Wei, dan Qian Dao Bai, yang dia berhutang budi. Melihat sosok familiar di depannya, Ye Chen Feng, yang matanya berkelap-kelip dengan pola dao ilusi, tahu bahwa semua ini palsu. Itu semua adalah ilusi yang diciptakan oleh Heaven Dao Calamity untuk membingungkannya. Dao surga tidak berperasaan. Mungkinkah ini esensi sebenarnya dari dao surga? Untuk mengejar dao agung tertinggi, seseorang harus melepaskan semua perasaan yang sebenarnya. Setiap kali Ye Chen Feng membunuh sosok familiar yang diciptakan oleh Heaven Dao Calamity, hatinya akan terasa sakit. Bahkan jantung dao bela diri yang tak tertandingi terpengaruh dan retak. Tidak, saya mengejar Dao of Emotions, bukan Dao of Hairlessness. Langit dan bumi memiliki emosi, begitu juga manusia. Dao surga menentang hatiku. Dao surga tidak dapat memengaruhi jalanku sendiri. Tapi, siapapun yang mengganggu jantung dao bela diriku akan dibunuh. Sama seperti Ye Chen Feng dipengaruhi oleh Heaven Dao Calamity dan lebih banyak retakan muncul di hati dao bela dirinya, Ye Chen Feng tiba-tiba memahami esensi sebenarnya dari dao bela diri. Dia memikirkan daonya sendiri dan meletus dengan kekuatan yang mencengangkan. Tidak hanya secara instan memperbaiki retakan di jantung dao bela dirinya, tetapi juga memperkuat jantung dao bela dirinya. Surga dao tidak berperasaan. Hancurkan. Tangan Ye Chen Feng bergerak cepat, dan kekuatan jalan surga yang tidak lengkap menyembur keluar, berubah menjadi teknik jalan surga yang kuat, dan membombardir kekuatan ilusi kesengsaraan surgawi. Ledakan. Sosok-sosok yang akrab dan pemandangan yang akrab hancur seperti bunga dicermin. Tangga putih yang memancarkan energi surga dao yang tak terbatas sekali lagi muncul di depan mata Ye Chen Feng. Fiu, bencana surga dao benar-benar tidak sederhana. Jika saya tidak memahami wawasan dao ilusi di alam ilusi berkabut dan menahan erosi ilusi, mungkin saya akan tersesat dan hati dao bela diri saya akan hancur. Oleh surga dao kalamiti. Memikirkan kembali kejadian barusan, Ye Chen Feng masih memiliki rasa takut yang tersisa di hatinya. Namun, itu memperkuat tekadnya untuk mengejar dao agung tertinggi. Aku ingin melihat ujian apa lagi yang dimiliki Heaven Dao Kalamiti. Mata Ye Chen Feng mengungkapkan tekad yang teguh dan keberanian. Dia terus menaiki tangga putih dan menerima baptisan bencana surga dao. Pada saat ini, angin dan awan di atas kepala Ye Chen Feng berdenyut. Awan hitam tak berujung melonjak dengan cepat seperti air pasang dan berkumpul di atas kepala Ye Chen Feng untuk membentuk awan kesengsaraan yang sehitam tinta. Itu seperti delapan belas tingkat neraka. Gemuruh. Mengikuti suara guntur yang memekakan telinga yang bergema di awan kesusahan, petir surgawi kuno yang seperti naga dan api surgawi merah tua saling memantulkan di awan kesusahan. Energi yang membuat jantung Ye Chen Feng berdebar keluar dan terkunci padanya. Namun, setelah hati dao bela diri Ye Chen Feng berubah, itu menjadi sangat kuat. Menghadapi bencana surga dao yang tidak bisa dilawan oleh manusia, dia masih tak kenal takut saat dia mengayunkan pedangnya dan bertanya ke surga. Siapa yang tahu hatiku di langit dan bumi yang panjang? Siapa penguasa dao agung yang tak terbatas? Satu orang, satu pedang, satu langit dan satu bumi. Aku tidak akan menyerah. Ye Chen Feng menyanyikan lagu dao yang tak kenal takut dan abadis sambil terus maju. Gemuruh. Suara guntur yang menghancurkan bumi bergema. Petir surgawi kuno yang hitam seperti tinta dan api surgawi kuno yang jahat dan mengerikan bercampur menjadi satu. Itu seperti binatang prasejarah yang menakutkan yang membuka mulutnya untuk melahap langit dan bumi dan meledakkan Ye Chen Feng. Orang biasa akan lumpuh di tanah setelah diserang oleh Thunder Fire Double Kill Kalamity. Namun, Ye Chen Feng tersulut dengan niat pertempuran yang pantang menyerah dan dipenuhi dengan darah panas. Persatuan manusia dan senjata, tebas. Ye Chen Feng, yang berada dalam bentuk jiwa binatangnya, meledak dengan raungan. Semua energi di tubuhnya, pola pedang dao, pola guntur dao, dan kekuatan pembantaian, dituangkan ke dalam Monark Armament. Seluruh tubuhnya bergabung dengan Monark Armament saat dia menyambut Thunder Fire Double Kill Kalamity yang turun. Gemuruh, gemuruh, gemuruh. Ketika Thunder Fire Double Kill Kalamity menyerang Ye Chen Feng, yang berada di persatuan manusia dan senjata, itu meledak dengan kekuatan yang mencengangkan dan langsung menelan Ye Chen Feng. Gumpalan guntur api Double Kill Kalamity seperti ular kecil saat menembus pori-pori Ye Chen Feng dan memasuki tubuhnya, menghancurkan tubuh fisiknya. Tujuh Pedang Penghakiman, Bulan Pudar Ye Chen Feng menahan rasa sakit di tubuhnya dan menebas ark pedang bulan setengah dengan sekuat tenaga. Itu seperti bulan memudar yang terbang melintasi langit dan dengan paksa merobek bencana pembunuhan ganda api guntur. Setelah Thunder Fire Double Kill Kalamity hancur, itu segera berubah menjadi sejumlah besar Thunder Fire Kalamity murni dan memasuki tubuh Ye Chen Feng. Energi murni seperti itu. Mata Ye Chen Feng berbinar saat dia dengan tegas mengedarkan sembilan transformasi-transformasi ilahi dan menyempurnakan bencana api petir ke titik akupuntur San Zong di dadanya untuk memadatkan mutiara roh ketiga. Setelah 15 menit, Ye Chen Feng benar-benar menyempurnakan bencana api petir menjadi titik akupuntur San Zong dan memperkuat kekuatan fisiknya. Dia terus maju dan menerima baptisan dan ujian bencana surga dao. 444 Ledakan, 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 ledakan. Sebelum Ye Chen Feng dapat mengambil lebih dari dua langkah, kesengsaraan pembunuhan petir api ganda pecah dari pusaran awan kesengsaraan. Itu seperti dua naga ilahi yang berpotongan satu sama lain, membawa kekuatan yang mengejutkan saat membombardir Ye Chen Feng, yang memegang persenjataan Raja Tinggi di udara dan telah menjadi satu dengan senjatanya. Off! Setelah menghadapi Thunder Fire Dual Kalamity kedua secara langsung, tubuh Ye Chen Feng bergetar saat sejumlah besar darah menyembur keluar. Lengannya, yang mengangkat persenjataan monark tinggi-tinggi, memiliki sisik naga yang hancur dan dimutilasi dengan parah. Sejumlah besar darah mengalir keluar tak terkendali. Jika Ye Chen Feng tidak memurnikan tubuh astralnya ke tahap kedua dan berubah menjadi bentuk jiwa binatang buasnya, membiarkan skala naga darahnya menahan sebagian besar serangan, tubuhnya akan runtuh sejak lama. Pola hidup dao, pulihkan. 5 juta pon kekuatan, hancurkan. Ye Chen Feng tidak peduli dengan luka di lengannya. Mutiara Roh Desenman Acupoint dan Yongkuan Acupoint meledak saat dia mengacungkan monark armament dengan sekuat tenaga. Dia menjalin Sky Rusing Ships yang kuat dan menyerang Thunder Fire Dual Kalamity dengan ganas. Setelah serangan tanpa henti, Thunder Fire Dual Kalamity kedua akhirnya hancur. Namun, lukanya semakin parah. Saat merasakan lukanya, Ye Chen Feng segera mengeluarkan bola Roh Kehidupan yang memiliki kekuatan kebangkitan. Dia menyerap seperlima energi Roh Kehidupan dan langsung memulihkan luka-lukanya. Dia mengedarkan perubahan ilahi dari sembilan transformasi dan memurnikan kekuatan api guntur ke titik akupuntur San Zong miliknya, selanjutnya memadatkan Mutiara Roh. Di bawah penyempurnaan yang kuat dari perubahan ilahi dari sembilan transformasi, kekuatan api guntur Ye Chen Feng telah sepenuhnya menyatu ke titik akupuntur San Zong miliknya. Dia tidak ragu-ragu dan terus menaiki tangga putih untuk menerima baptisan bencana guntur api ganda. Ketika dia menahan tekanan yang sangat besar dan terus-menerus menghancurkan bencana ganda api guntur, dia naik ke anak tangga ke-10. Pedang cahaya kemasan menyilaukan yang ditutupi dengan pola kuno muncul dari awan kesengsaraan yang berputar dengan cepat. Itu mengiris langit yang kacau dan melesat ke arah Ye Chen Feng. Pedang bencana surga. Bencana surga benar-benar berevolusi menjadi fenomena seperti itu. Melihat pedang kesengsaraan surgawi menebas dari langit, Ye Chen Feng dengan tegas melepaskan semua kartu trufnya. Dia ingin menggunakan jurus terkuat yang saat ini dia tahu untuk menebas pedang gerhana untuk menghadapi serangan itu. Tiba-tiba, fenomena itu muncul sekali lagi. Duri hitam pekat muncul di bawah kakinya seperti ular spiral. Mereka melilit tubuhnya dan dengan paksa mengganggu ritmenya menggunakan eklips. Tidak baik. Ye Chen Feng tidak menyangka kesengsaraan dao surgawi begitu aneh. Dia mengubah langkahnya dengan tegas. 23 pola dao pedang dan 10 pola dao guntur melonjak keluar dari tubuhnya dan dengan cepat merobek duri hitam yang mengikat tubuhnya. Dipanggil atas kehendaknya, Chaos Divine Wood muncul di atas kepalanya dan menerima serangan pedang kesengsaraan surgawi secara langsung. Sementara itu, Chaos Divine Wood adalah kartu truf terakhir Ye Chen Feng. Itu juga alasan mengapa dia berani menantang kesengsaraan dao surgawi. 7 Pedang Penghakiman, Gerhana Begitu pola pedang dan guntur dao dengan paksa merobek duri hitam, Ye Chen Feng dengan tegas bergerak. Kapal merah menyala itu perlahan naik, membawa serta kekuatan yang tak terbendung saat dengan kejam menebas pedang kesengsaraan surgawi. Dua senjata ilahi bentrok di udara selama 3 detik sebelum 8 daun dewa 5 warna Chaos Divine Wood bergoyang dengan cahaya ilahi yang tak berujung dan menghancurkan pedang kesengsaraan surgawi. Pedang kesengsaraan surgawi hancur dan segera berubah menjadi energi emas buram. Itu melonjak ke tubuh Ye Chen Feng dan disempurnakan menjadi meridian dadanya. Fiu, aku bertanya-tanya ada berapa tingkat di tangga putih itu. Ye Chen Feng menarik nafas dalam-dalam dan melihat tangga misterius yang diselimuti awan dan kabut. Dia terus mendaki. Pedang kesengsaraan surgawi, cahaya dingin, batu mistik berusia 10 ribu tahun. Setiap kali Ye Chen Feng menginjak tangga putih, dia akan dibaptis oleh kesengsaraan dao surgawi. Tubuhnya juga terluka parah oleh kesengsaraan dao surgawi yang kuat. Jika orang biasa mengalami pukulan yang begitu berat, mereka pasti sudah lama pingsan. Namun, Ye Chen Feng memiliki benda-benda yang menentang surga seperti roh kehidupan dan air nasib surgawi. Dia juga memiliki kemauan yang besar, sehingga dia benar-benar bisa menahannya. Kekuatan dan ketangguhan fisiknya juga terus meningkat saat dia menyempurnakan kekuatan kesengsaraan surgawi. Fiu, Fiu, ini tingkat ke-16. Aku ingin tahu kesengsaraan surgawi seperti apa yang akan aku temui di tingkat ke-17. Ye Chen Feng meminjam kekuatan Chaos Divine Wood dan menggunakan banyak kartu truf. Dia membayar harga dengan mematahkan lengannya, sepertiga dari sisik naganya hancur, dan dadanya hancur. Akhirnya, dia menghancurkan gunung mistik yang ditutupi rune kuno di tingkat 16. Roh kehidupan, pulih. Cedera fisik Ye Chen Feng sangat parah. Namun, dengan pemulihan life spirit, lengan dan dadanya yang patah pulih dengan kecepatan yang terlihat. Dalam waktu kurang dari sepuluh napas, dia telah pulih sepenuhnya. Dia minum seteguk air nasib surgawi dan tanpa rasa takut melangkah ke tingkat ke-17. Saat dia melangkah ke tingkat ke-17, indra tajamnya menangkap perasaan yang kuat. Semua bulu di tubuhnya berdiri tegak. Manusia, bentuk manusia. Kesengsaraan dao surgawi pada tingkat ke-17 benar-benar mengambil bentuk manusia. Melihat seratus sosok kesengsaraan surgawi di depannya, bahkan dengan kekuatan Ye Chen Feng, dia merasa kulit kepalanya mati rasa. Namun, dia tidak mundur. Dia mengambil napas dalam-dalam dan benar-benar menyulut garis keturunan naganya, meningkatkan kekuatan bentuk jiwa binatangnya. Memegang senjata penguasa, dia menyerang ke depan dan bertarung sengit dengan seratus sosok kesengsaraan surgawi. Tujuh juta jin kekuatan, meledak. Membunuh halo, tingkatkan kekuatan serangan. Bergegas ke sosok kesengsaraan surgawi, Ye Chen Feng mencium aura kematian yang kuat. Namun, di matanya, tidak ada jejak ketakutan. Dia terus meningkatkan kekuatan serangannya dan mengandalkan kecepatannya untuk bermanuver di sekitar sosok kesengsaraan surgawi. Segera, tubuh Ye Chen Feng dipenuhi luka. Sisik naga darah yang menutupi tubuhnya rusak parah. Namun, niat bertarung di tubuh Ye Chen Feng menjadi semakin hirup pikuk. Untuk meningkatkan kekuatan membunuhnya, dia juga mengeluarkan Juk Tianjian. Memegang pedang dengan kedua tangan, dia bertarung dengan sengit. Dengan syarat membayar mahal, dia akhirnya membunuh dua tokoh Heavenly Tribulation. Dua sosok kesengsaraan surgawi dihancurkan dan segera berubah menjadi energi murni dalam jumlah besar yang bergabung ke dalam tubuh Ye Chen Feng. Dia memadatkannya ke San Zong Acupoin untuk memadatkan mutiara roh ketiga. Setelah mutiara roh ketiga dipadatkan, kekuatan pertempurannya akan sangat meningkat, sangat meningkatkan peluangnya untuk melewati ujian tersulit di Istana Surga Kuno. Roh Kehidupan, Air Nasib Surgawi, Pulih Ye Chen Feng menarik nafas dalam-dalam dan dengan cepat menggabungkan kedua kartu truf untuk memulihkan lukanya. Kemudian, dia menggunakan kartu truf terakhirnya. Teknik Roh Kehidupan, Pembakaran Umur Seribu Tahun Untuk lulus ujian dari 17 tokoh kesengsaraan surgawi, Ye Chen Feng tidak ragu untuk membakar seribu tahun masa hidupnya. Dia melepaskan sejumlah besar kekuatan hidup untuk meningkatkan kekuatannya secara maksimal. Setelah menghabiskan seribu tahun masa hidupnya, dia memiliki air kehidupan bersamanya. Itu cukup baginya untuk memulihkan dua ribu tahun umurnya. Di masa depan, ketika dia menggunakan Life Spirit Teknik, dia harus sangat berhati-hati. Setelah air kehidupan benar-benar habis, dia akan kehilangan kesempatan untuk menggunakan kartu truf terbesarnya. Ledakan Saat dia membakar seribu tahun umurnya, kekuatan Ye Chen Feng terus meningkat. Dia hampir setingkat kaisar. Membunuh Ye Chen Feng meraung. Memegang pedang dengan kedua tangan, dia terus menggunakan teknik dao yang kuat untuk melawan sosok kesengsaraan surgawi yang mengelilinginya. Bang, bang, bang Ye Chen Feng, yang berada dalam kondisi terkuatnya, menyerang dengan ganas tanpa mempedulikan biayanya. Sosok manusia dari kesengsaraan surgawi tidak dapat menahan serangan dan meledak satu demi satu, berubah menjadi energi murni dalam jumlah besar yang menyatu ke dalam tubuh Ye Chen Feng. Ketika Ye Chen Feng membayar harga terluka parah dan membunuh lebih dari 30 tokoh kesengsaraan surgawi, dia akhirnya mengumpulkan energi yang cukup untuk berhasil memadatkan mutiara spiritual ketiga di acu poin Sanzong miliknya. Kekuatan fisiknya yang murni meningkat menjadi 3 juta pound. Tujuh pedang penghakiman. Pedang peri terbang. Naga api menghancurkan dunia. Dengan peningkatan kekuatan fisik, Ye Chen Feng menelan lebih dari setengah life spirit dalam satu tegukan. Dia dengan cepat pulih dari luka-lukanya. Seperti harimau ganas, dia menyerang sosok kesengsaraan surgawi dan terus menyerang dengan gila-gilaan. Adapun dia, dia bertarung dengan sengit. Kekuatan serangan yang mengejutkan sudah cukup untuk membuat orang gemetar. Ye Chen Feng membunuh dengan gila selama lebih dari 2 jam. Akhirnya, dia membunuh semua tokoh kesengsaraan surgawi. Sejumlah besar energi murni mengisi kekosongan dan dengan gila-gilaan dituangkan ke dalam tubuhnya. Jika saya tidak salah, ini adalah langkah terakhir dari kesengsaraan surgawi. Saya ingin tahu seperti apa kesengsaraan surgawi yang terakhir. Ye Chen Feng seperti dewa perang yang abadi. Dia melihat ke langkah terakhir dari kesengsaraan surgawi, yang ditutupi oleh awan berkabut. Matanya terbakar dengan keyakinan yang tak tergoyahkan dan tekat untuk menang. Tidak peduli seberapa kuat kesengsaraan surgawi, manusia dapat mengatasi alam. 445 Ayo, biarkan aku melihat apa ujian terakhir dari kesengsaraan dao surgawi. Dengan bantuan roh kehidupan dan air nasib surgawi, luka Ye Chen Feng disembuhkan sekali lagi. Dia menyesuaikan dirinya dengan kondisi terbaiknya dan tanpa rasa takut berjalan ke langkah ke-18 tangga surga. Seorang jenius yang tiada taranya. Sepertinya dia benar-benar memiliki sedikit peluang untuk mewarisi dao surgawi. Roh istana kuno telah menyaksikan seluruh proses Ye Chen Feng menerima ujian tersulit dari istana langit kuno. Dia benar-benar kecewa dengan semangat gigihnya. Dia tidak punya pilihan selain mengakui bahwa Ye Chen Feng benar-benar jenius langkah yang belum pernah dia lihat seumur hidupnya. Dia tidak hanya memiliki bakat dan keberuntungan yang akan membuat orang lain iri, dia juga memiliki kemauan, semangat, dan hati seni bela diri yang melampaui orang biasa. Aku harap kamu bisa berhasil. Melihat Ye Chen Feng menghilang dari langkah ke-17 tangga surga, tubuh roh istana kuno melintas dan segera mengikutinya. Dia ingin secara pribadi menyaksikan proses dia menerima ujian langkah ke-18 kesengsaraan dao surgawi. Apa? Apa itu? Ketika Ye Chen Feng melangkah ke langkah ke-18 tangga surga, dia menyadari bahwa semburan hitam telah muncul di atas kepalanya. Itu seperti naga hitam berkeliaran di langit. Sama seperti Ye Chen Feng diam-diam menonton semburan hitam yang membuat jantungnya berdebar, dao stela yang menjulang tinggi perlahan muncul dari semburan. Itu memberikan perasaan sakral dan tidak dapat diganggu-gugat. Ini? Ini adalah prasasti dao surgawi. Merasa bahwa prasasti dao di depannya persis sama dengan niat dao dalam prasasti batu misterius yang diberikan Sue Qinglan kepadanya, Ye Chen Feng segera menebak bahwa ini harus menjadi warisan paling berharga dari istana surga kuno, dao surgawi prasasti. Pahami sembilan pola dao surgawi di prasasti dao surgawi dan hancurkan prasasti dao surgawi. Anda akan lulus, yang kalah akan dibunuh oleh prasasti dao surgawi. Pada saat ini, suara yang dalam tiba-tiba terdengar dari Heavenly Dao Stella. Aku ingin tahu apakah ada hadiah waktu tambahan untuk memahami prasasti dao surgawi. Ye Chen Feng bertanya, ada kurang dari enam jam tersisa sebelum tenggat waktu. Bahkan dengan otak pemakan dewa, tidak mungkin baginya untuk memahami sembilan rune dao surgawi di prasasti dao surgawi dalam waktu sesingkat itu. Ya, saya bisa memberi Anda tambahan delapan belas hari. Namun, jika Anda gagal memahami sembilan rune of heaven dao dan menerobos tablet dao surga, Anda akan dibunuh oleh tablet dao surga. Suara misterius itu menjawab, baiklah, delapan belas hari sudah cukup. Meskipun Ye Chen Feng tidak memiliki jalan keluar dengan menerima tambahan delapan belas hari, dia tetap menerimanya tanpa ragu. Baiklah, biarkan ujian dao surgawi dimulai. Apakah kamu hidup atau mati akan bergantung pada kemampuanmu? Begitu dia selesai berbicara, semburan hitam di langit meledak, memperlihatkan prasasti dao surgawi yang tingginya sembilan puluh kaki. Itu seperti gunung kecil, dan permukaannya diukir dengan sembilan tanda dao kuno yang mendalam. Saat tablet dao surgawi turun, ruang di atas kepala Ye Chen Feng mulai terdistorsi. Retakan spasial yang jelas mulai menyebar ke segala arah, dan di bawah gerakan tablet dao surgawi, seluruh ruang mulai runtuh. Cek cek cek. Sebelum tablet dao surgawi bahkan menyerang, daging kuat Ye Chen Feng tidak dapat menahannya lagi. Bunga darah meledak, dan seluruh tubuhnya sepertinya akan runtuh kapan saja. Shen Men Acupoin, Yong Kuan Acupoin, San Zong Acupoin, tiga mutiara digabungkan menjadi satu. Meledak dengan kekuatan 7 juta pound. Karena tubuhnya tidak dapat menahan penindasan tablet dao surgawi, Ye Chen Feng segera mengaktifkan kekuatan tiga mutiara spiritual dan meletus dengan kekuatan 7 juta pound untuk melawan. Namun, kehebatan dao surgawi terlalu menakutkan. Kekuatan Ye Chen Feng sebesar 7 juta pound tidak cukup untuk melawan. Tanpa pilihan, Ye Chen Feng menyulut garis keturunan naganya yang sangat tipis lagi dan berubah menjadi bentuk jiwa binatang buasnya. Sambil meningkatkan kekuatannya, itu juga meningkatkan pertahanan tubuhnya. Ledakan. Tablet dao surgawi turun. Saat tablet dao surgawi melakukan kontak dengan lengan Ye Chen Feng yang dipenuhi dengan kekuatan 5 juta pound dan kekuatan jiwa yang melonjak, lengan Ye Chen Feng tidak dapat menahan tekanan dan segera patah. Primal Chaos Divine Wood, Sword Puppet. Pada saat genting, Ye Chen Feng memanggil Primal Chaos Divine Wood dan Sword Puppet untuk melawan Heavenly Dao Tablet. Jika dia tidak bisa menahan penindasan tablet dao surgawi, Ye Chen Feng tidak akan memiliki kesempatan untuk memahami sembilan pola dao surgawi di tablet dao surgawi. Dia akan langsung dibunuh. Gemuruh. Ketika Primal Chaos Divine Wood dan Sword Puppet bentrok dengan tablet dao surgawi, kekuatan yang menghancurkan bumi segera meletus, meningkatkan jumlah retakan di ruang angkasa. Seluruh ruang menjadi lebih kacau, seolah-olah akhir dunia telah tiba. View, Primal Chaos Divine Wood dan Sword Puppet tidak mengecewakanku. Merasakan bahwa Primal Chaos Divine Wood dan Sword Puppet telah melawan penindasan tablet dao surgawi, Ye Chen Feng menghela nafas lega. Dia segera mengendalikan kekuatan otak pemakan dewa untuk memancar keluar dan menembus tablet dao surgawi. Menggabungkan pemahamannya sebelumnya tentang dao surgawi, dia dengan cepat menyimpulkan pola dao surgawi dan dengan paksa mengukirnya ke dalam otak pemakan dewa, mempercepat pemahamannya. Sangat cepat, enam jam berlalu. Jian Chen, Chang Bing San, dan Gan Wuxin telah menyelesaikan ujian akhir. Mereka dikirim keluar dari ruang pamungkas oleh roh istana kuno dan tiba di luar lima kolam darah. Mereka juga tidak mengecewakan roh istana kuno. Mengandalkan kemauan keras dan kekuatan besar mereka, mereka semua lulus ujian akhir. Gan Wuxin telah memahami tiga belas pola sabar dao dan mengolah sabar dao ke lapisan surgawi kedua. Dia juga telah memahami keterampilan dao tingkat rendah. Jian Chen dan Chang Bing San telah memahami pedang dao dan dao kegelapan ke lapisan surgawi ketiga. Mereka juga telah memahami keterampilan dao tingkat rendah, sangat meningkatkan kekuatan mereka. Bagaimana ini bisa terjadi? Mengapa Ye Chen Feng belum keluar? Ketika mereka tiba di luar kolam darah binatang kuno, Gan Wuxin terkejut menemukan bahwa Ye Chen Feng tidak muncul. Ketidakpercayaan memenuhi wajahnya saat dia segera melihat roh istana kuno. Adapun Chang Bing San, dia tersenyum sombong. Ini adalah hasil yang paling ingin dia lihat. Senior, bolehkah saya bertanya di mana Ye Chen Feng? Mengapa dia belum keluar? Tanya Jian Chen. Ye Chen Feng masih menjalani ujian, kata roh istana kuno. Senior, bukankah kamu mengatakan bahwa kita hanya memiliki satu hari untuk mengikuti tes? Mengapa dia diizinkan untuk memperpanjangnya? Mendengar bahwa Ye Chen Feng belum mati, Chang Bing San mengerutkan kening. Dia agak marah. Dia memperpanjang masa percobaan bukan karena saya memberinya hak, tetapi karena warisan tertinggi. Namun, jika dia tidak dapat memahami warisan tertinggi dalam delapan belas hari, dia akan dibunuh oleh warisan tertinggi, roh istana kuno berkata tanpa emosi. Dia benar-benar melakukannya. Dia lulus ujian dan melihat warisan tertinggi. Mata Jian Chen cerah. Dia tidak mengungkapkan kecemburuan apapun. Sebaliknya, dia mengungkapkan kekaguman. Secara tidak sadar, dia percaya bahwa Ye Chen Feng pasti bisa lulus ujian warisan tertinggi di istana surga kuno. Senior, bolehkah saya bertanya apa warisan tertinggi dari istana langit kuno? Tanya Chang Bing San dengan ekspresi jelek. Itu adalah rahasia terbesar istana surga kuno. Kamu tidak berhak tahu. Baiklah, kalian bertiga telah lulus ujian terakhir. Kamu bisa berkultivasi di kolam darah binatang kuno selama delapan belas hari. Lima kolam darah binatang kuno ini dipadatkan dari darah beberapa ribu binatang purba. Mereka memiliki kemampuan untuk membersihkan meridian Anda dan memperkuat kekuatan garis keturunan Anda. Anda bisa masuk dan berkultivasi. Setelah mengatakan itu, roh istana kuno membuka batasan pada tiga kolam. Jian Chen, Chang Bing San, dan Gan Wuxin diizinkan masuk. Mereka bisa menyerap esensi dari darah binatang purba dan meningkatkan kekuatan mereka. Kamu Chen Feng, aku tidak percaya kamu bisa lulus ujian warisan tertinggi di istana surga kuno. Kuharap aku bisa mendengar berita kematianmu dalam delapan belas hari. Mata Chang Bing San bersinar dengan cahaya yang tidak menyenangkan saat dia berendam di kolam darah. Dia mengutuk dalam hatinya. Adapun Ye Chen Feng, itu benar-benar seperti yang dibayangkan Chang Bing San. Ketika dia menerima tes tablet Dao Surgawi, dia mengalami krisis yang mengancam jiwa. Kekuatan tak terbatas dari surga Dao seperti asap mengepul yang menyelimuti di atas kepala Ye Chen Feng. Meskipun primal Chaos Divine Wood dan Sword Spirit Puppet berhasil menahan penindasan tablet Dao Surgawi, Ye Chen Feng, yang mencoba yang terbaik untuk menyimpulkan prasasti Dao Surgawi, terus-menerus diserang oleh sisa kekuatan Dao Surgawi. Tubuh fisiknya yang kuat penuh dengan lubang, dan darah mengalir tanpa henti. Cedera di tubuh fisiknya terus memburuk, tapi Ye Chen Feng tidak menyadarinya sama sekali. Dia menghilangkan semua pikiran yang mengganggu dan fokus untuk mengendalikan otak pemakan dewa untuk mempercepat derivasi. Setelah dua hari derivasi, otak pemakan dewa berhasil menanamkan dua pola Dao Surgawi dengan bantuan pemahaman Dao Surgawi sebelumnya. Huf, huf, heaven Dao memang dasar dari Dao. Kekuatan yang dikandungnya benar-benar terlalu menakutkan. Meskipun otak pemakan dewa telah berhasil menanamkan dua garis yang jelas dari Dao Surgawi, tubuh Ye Chen Feng yang terluka parah tidak dapat menahan dampak dari sisa kekuatan tablet Dao Surgawi. Banyak bagian tubuhnya terkoyak, memperlihatkan tulang putihnya. Menurut kondisi fisik saya saat ini, saya khawatir tubuh fisik saya akan hancur total setelah tiga hari lagi. Hampir tidak mungkin untuk memahami ke sembilan Tao dalam tiga hari. Saya harus memikirkan metode lain. Pikiran Ye Chen Feng berputar cepat saat dia terus memikirkan metode lain. Pada saat ini, energi SWAT Puppet benar-benar habis. Itu dikirim terbang oleh kekuatan kuat heaven Dao tablet dan jatuh dengan keras di tanah, kehilangan kemampuannya untuk bergerak. Tanpa SWAT Puppet untuk berbagi tekanan, tekanan pada primal Chaos Divine Wood meningkat tajam. Cahaya ilahi yang bergoyang dari delapan daun dewa lima warna meredup, dan tekanan pada tubuh Ye Chen Feng meningkat lagi. CI 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 Retakan yang jelas meluas di permukaan tubuh Ye Chen Feng dan langsung menutupi seluruh tubuhnya. Saat ini, Ye Chen Feng seperti boneka porselen rusak yang bisa pecah kapan saja. Ayo bertarung dengan seluruh kekuatanku. Dengan tubuh fisiknya diambang kehancuran, Ye Chen Feng, yang berada di antara hidup dan mati, mengambil keputusan dan meledakan delapan garis primal Chaos Divine Wood di Heaven Dao Tablet. Meskipun kekuatan caotik bibit kayu caotik-caotik bahkan bukan sepersejuta dari kekuatan caotik pada puncaknya, serangan gabungan dari delapan aliran kekuatan caotik masih menakutkan. Itu dengan paksa memecahkan lubang kecil di prasasti dao surgawi dan sedikit melemahkan tekanannya. Roh kehidupan, pulih. Primal Chaos Divine Wood, serang dengan kekuatan penuh. Delapan aliran primal Chaos Force berhasil menghancurkan Dao Dao Tablet. Ye Chen Feng segera menelan seluruh gumpalan roh kehidupan ke dalam tubuhnya, dengan cepat menyembuhkan lukanya. Dia membakar semua darah dan ki di tubuhnya, menuangkan kekuatan jiwa yang kuat ke kayu ilahi primal Chaos dengan segala cara mendukung serangan bertenaga penuhnya. Setelah menyatu dengan energi yang cukup, Chaos Divine Wood langsung memelihara puluhan ribu akar hijau. Seperti jarum baja yang tidak bisa dipatahkan, mereka menembus celah di prasasti dao surgawi dan dengan paksa menghancurkannya. Kristal inti iblis, tulang inti iblis, sekering. Dengan semua kristal jiwa kelas menengah dan kelas tinggi di tubuhnya abis, Ye Chen Feng segera mengeluarkan semua kristal inti iblis dan tulang inti iblis dan menggabungkannya ke dalam boneka pedang. Setelah bergabung dengan sejumlah besar kristal inti iblis dan tulang inti iblis, aura iblis yang kuat keluar dari tubuh boneka pedang dan menembus ruang yang kacau. Dengan energi yang cukup, Swat Pupet segera berdiri dan muncul di samping primal Chaos Divine Wood. Itu mengulurkan lengannya yang tidak bisa dihancurkan dan dengan paksa mendukung prasasti dao surgawi, mengurangi tekanan pada Ye Chen Feng. Otak Pemakan Dewa, Percepat Deduksinya Dengan krisis terselesaikan, Ye Chen Feng segera meningkatkan kecepatan deduksi otak pemakan dewa ke puncak dan terus mengukir pola dao surgawi di prasasti dao surgawi. Setelah sekitar satu hari, energi Swat Pupet abis sekali lagi dan diledakkan ke tanah oleh Heavenly Dao Stele yang menakutkan. Untungnya, primal Chaos Divine Wood memanfaatkan hari ini dan berhasil memasukkan sejumlah besar akar ke dalam Heavenly Dao Stele. Itu menjara energi dari dalam dan sepenuhnya melawan penindasan prasasti dao surgawi, melindungi Ye Chen Feng. Otak Pemakan Dewa telah berhasil memahami empat pola dao surgawi. Ketika primal Chaos Divine Wood menjara energi Heavenly Dao Stele, Ye Chen Feng juga mendapat banyak manfaat darinya. Itu mempercepat pemahaman otak pemakan dewa dan mengukir pola dao surgawi. Menurut perkembangan ini, Ye Chen Feng sangat yakin bahwa dia pasti bisa memahami sembilan pola dao surgawi sebelumnya. Hari-hari berlalu, dan Ye Chen Feng melupakan ruang dan waktu. Dia secara membabi buta menyimpulkan dan memahami dan perlahan mengukir sembilan pola dao surgawi di otak pemakan dewa. Primal Chaos Divine Wood yang telah mengakar di Heavenly Dao Stele tidak hanya sepenuhnya melawan penindasan boneka pedang, tetapi juga berhasil memupuk daun dewa lima warna ke-sembilan dan ke-sepuluh dan lima energi primal chaos baru. Namun, tanda dao surgawi terlalu misterius dan kuat. Ketika otak pemakan dewa mengukir sembilan tanda dao surgawi yang jelas, Ye Chen Feng merasakan pusing yang parah di benaknya. Retakan muncul di jiwanya yang telah ditempa ribuan kali. Viu, otak pemakan dewa akhirnya mengukir sembilan pola dao surgawi. Dengan pemahamanku saat ini tentang dao surgawi, aku seharusnya bisa memahaminya sepenuhnya dalam waktu sekitar dua hari. Petik 2 Ye Chen Feng menarik nafas dalam-dalam dan menahan pusing dan rasa sakit di jiwanya. Dia memanfaatkan waktu yang terbatas untuk mengendalikan sembilan pola dao surgawi. Saat ini, hanya sembilan setengah hari telah berlalu. Jika Ye Chen Feng telah menebak dengan benar, dalam waktu sekitar dua hari, Ye Chen Feng telah berhasil memahami sembilan pola dao surgawi di bawah deduksi otak pemakan dewa dan menyempurnakan dao surgawi yang kejam dari dao surgawi. Fiu, sudah waktunya untuk menghancurkan prasasti dao surgawi dan meninggalkan tempat ini. Ye Chen Feng menarik nafas dalam-dalam dan melihat ke arah Heavenly Dao Stele yang dilawan oleh Primal Chaos Divine Wood. Dia mencoba memadatkan sembilan pola dao surgawi di tubuhnya dan menggunakan dao surgawi yang kejam untuk menghancurkan prasasti dao surgawi. Retakan, retakan. Begitu sembilan pola dao surgawi muncul di tubuh Ye Chen Feng, tubuhnya yang kuat tidak dapat menahan kekuatan pola dao surgawi. Retakan silang muncul di tubuhnya dan dia hampir pingsan. Bagaimana ini bisa terjadi? Dengan kekuatan fisik saya saat ini, saya tidak dapat menahan sembilan pola dao surgawi. Merasakan rasa sakit yang merobek di tubuhnya, ekspresi Ye Chen Feng berubah drastis. Dia tidak pernah menyangka bahwa dia tidak dapat menghasilkan sembilan pola dao surgawi pada saat yang bersamaan. Namun, jika dia tidak dapat menghasilkan sembilan pola dao surgawi pada saat yang sama dan menggunakan dao surgawi yang kejam, dia tidak akan dapat memecahkan prasasti dao surgawi. Ini membuat Ye Chen Feng menyatukan alisnya erat-erat saat dia mencoba memikirkan solusi. Apakah ujian prasasti dao surgawi ini adalah situasi kematian? Ye Chen Feng berpikir dalam kesusahan. Tidak, prasasti dao surgawi ini tidak mungkin menjadi situasi kematian yang pasti. Pasti ada misteri di baliknya. Setelah merenung sejenak, Ye Chen Feng menolak tebakannya sendiri. Dia mengangkat kepalanya sedikit dan menatap prasasti dao surgawi setinggi 20 kaki. Matanya dipenuhi dengan keberanian dan tekat. Aku akan berusaha sekuat tenaga. Aku tidak percaya aku akan mati di sini. Setelah memeras otaknya tanpa hasil, Ye Chen Feng mengatupkan giginya dan memutuskan untuk mengambil risiko. Dia melepaskan sembilan pola dao surgawi dan menyerang dengan seluruh kekuatannya. Jika dia berhasil, dia akan lulus ujian. Jika dia gagal, tubuh fisiknya akan hancur dan tulangnya akan hancur. Sembilan pola dao surgawi, dao surgawi yang kejam. Ye Chen Feng meraum dan dengan paksa memadatkan sembilan pola dao surgawi di tubuhnya. Of! Of! Ketika sembilan pola dao surgawi menyembur keluar, tubuh fisik Ye Chen Feng tidak dapat menahan kekuatan yang dilepaskan oleh sembilan pola dao surgawi dan meledak menjadi bunga merah darah. Tubuh fisiknya mulai runtuh dalam skala besar. Namun, Ye Chen Feng sama sekali tidak peduli tentang ini. Dia memadatkan sembilan pola dao surgawi dan menggunakan dao surgawi yang kejam untuk membombardir prasasti dao surgawi yang diblokir oleh kayu ilahi primal keos. Ledakan. Itu menghancurkan bumi, dan langit dan bumi bergetar. Prasasti dao surgawi menderita serangan dao surgawi yang kejam yang dibentuk oleh sembilan pola dao surgawi dan langsung runtuh. Ledakan dahsyat menyebabkan langit dan bumi bergetar. Seluruh ruang terdistorsi, dan dunia tampak hancur. Dan di ruang yang hancur, tubuh rapuh Ye Chen Feng juga meledak, berubah menjadi daging dan darah yang terbawa angin. 447. Apakah ini benar-benar berakhir? Apakah ini akan menjadi akhir hidupku? Melihat tubuhnya yang retak, kesadaran Ye Chen Feng mulai kabur. Mata gelapnya dipenuhi dengan kengganan dan keputusasaan yang intens. Dia tidak mau hidupnya berakhir seperti ini. Tapi tubuhnya sudah retak dan ruang telah dihancurkan oleh tablet dao surgawi. Ye Chen Feng tidak berdaya. Saat kesadaran Ye Chen Feng mulai memudar, sejumlah besar kata-kata bersinar muncul di benak God Eater. Kelahiran kembali setelah kematian, kematian demi kehidupan. Kehidupan demi kehidupan, kematian demi kehidupan. Tanpa kehidupan, bagaimana mungkin ada kematian. Tanpa kematian, bagaimana mungkin ada kehidupan. Hidup dan mati adalah sama. Lihat melalui hidup dan mati, hidupkan kembali kematian dan hidup. Lihat melalui hidup dan mati, hidupkan kembali kematian dan hidup. Lihat melalui hidup dan mati, hidupkan kembali kematian dan hidup. Ye Chen Feng, yang sudah menyerah, tiba-tiba memahami arti hidup yang sebenarnya. Nyala api kehidupannya yang sekarat mulai menyala lebih terang, dan Chaos Divine Wood yang bergoyang mulai bersinar dengan kekuatan baru. Ini adalah kekuatan kehidupan. Bagaimana bisa ada begitu banyak kekuatan kehidupan di ruang ini? Sama seperti harapan Ye Chen Feng dihidupkan kembali dan jiwanya mulai memahami dunia, dia tiba-tiba merasakan konsep Dao Surgawi yang kuat dan kekuatan hidup yang besar di ruang retak ini. Jadi ujian terakhir tablet Dao Surgawi adalah untuk melihat melalui hidup dan mati. Jika aku menyerah, semuanya akan berakhir. Tapi hanya dengan melihat melalui hidup dan mati dan menghidupkan kembali harapan saya bisa merasakan kekuatan hidup di ruang ini. Kekuatan hidup, bangun kembali tubuhku. Dengan pemikiran dari Ye Chen Feng, kekuatan melahap yang kuat muncul dari nyala api kehidupan yang semakin kuat, menarik energi kehidupan yang melayang di udara. Energi kehidupan menyembur ke dalam api kehidupan seperti sungai yang mengalir ke laut. Konsep Dao Surgawi yang mengambang di ruang ini juga ditarik masuk. Itu seperti segel cahaya yang membekas ke dalam api kehidupan, membuat tubuh baru Ye Chen Feng marah. Sial, itu membuatku takut setengah mati. Chaos Divine Beast, yang telah tinggal di Chaos Divine Wood dan telah dibangunkan oleh hancurnya tablet Dao Surgawi, menemukan bahwa Ye Chen Feng secara ajaib telah menggabungkan kekuatan kehidupan dan konsep Dao Surgawi bersama-sama dan mulai merekonstruksi tubuhnya. Itu menghela nafas panjang lega. Begitu Ye Chen Feng meninggal di sini, Chaos Divine Wood akan menjadi objek tanpa pemilik. Dan itu akan terjebak di sini dengan Chaos Divine Wood, selamanya tidak bisa pergi. Dong, dong, dong. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, suara detak jantung yang besar tiba-tiba muncul di antara langit dan bumi, seolah-olah lonceng dewa bergetar di angkasa. Saat pemukulan semakin keras dan keras, hati Ye Chen Feng, yang telah menyatu dengan sejumlah besar kekuatan hidup dan telah dibaptis oleh Dao Surgawi, terbentuk. Setelah memadatkan hati baru, nyala kehidupan Ye Chen Feng menjadi lebih bersemangat, benar-benar melampaui pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar. Tidak banyak orang di seluruh benua douhun yang memiliki kesempatan untuk memadukan kekuatan kehidupan dan memadatkan kehendak Dao Surgawi ke dalam tubuh fisik. Dapat dikatakan bahwa sekali Ye Chen Feng memadatkan tubuh baru, potensi tubuhnya akan mencapai tingkat yang sangat menakutkan. Bahkan para jenius dari wilayah surga yang lahir dengan sendok perak di mulut mereka tidak akan bisa dibandingkan. Perlahan, saat Ye Chen Feng bermandikan kekuatan kehidupan dan Dao Surgawi, dia merasa seolah-olah telah kembali ke tubuh ibunya. Dia merekonstruksi tubuh baru dan terbangun dari tidurnya, kesadarannya menjadi lebih jelas. Apakah ini tubuh baruku? Seketika Ye Chen Feng sadar kembali, dia bisa dengan jelas merasakan perubahan di tubuhnya. Meskipun kekuatan tubuh barunya tidak meningkat secara signifikan, pertahanan fisiknya hampir mencapai tingkat artefak surga tingkat tinggi. Tulangnya bahkan lebih keras dari artefak surga bermutu tinggi. Tidak ada jejak kotoran dalam darahnya, dan kulitnya yang seperti susu mengalir dengan cahaya. Lebih penting lagi, seorang ahli biasa dari sekte binatang mendalam memiliki umur 1.200 tahun. Namun, tubuh baru Ye Chen Feng telah menggandakan umurnya karena banyaknya kekuatan hidup yang telah dia serap. Dia sekarang memiliki umur 2.400 tahun, yang sebanding dengan peringkat keempat raja binatang penentang. Primal Chaos Divine Wood, Sekering Ye Chen Feng melirik Primal Chaos Divine Wood yang melayang di udara. Itu telah tumbuh sedikit lebih tinggi dan telah menumbuhkan 15 daun dewa lima warna. Dia memasukkannya kembali ke dalam tubuhnya dan membiarkannya hidup di dalam hatinya. Dengan kekuatanku saat ini, aku seharusnya bisa dengan mudah membunuh Rives Bisking peringkat 6. Ye Chen Feng sangat puas dengan tubuh barunya. Dia merasa bahwa dengan kekuatannya saat ini, dia pasti bisa membunuh Rives Bisking peringkat 6. Ye Chen Feng, selamat telah lulus ujian tablet Dao Surgawi dan mendapatkan warisan Dao Surgawi. Pada saat ini, roh istana kuno merobek ruang yang kacau dan muncul di depan Ye Chen Feng. Terima kasih, senior. Mata Ye Chen Feng berkedip dengan cahaya kaca, dan tubuhnya memancarkan aurata jam seperti pedang, memberikan perasaan misterius. Ye Chen Feng, yang fitur wajahnya bahkan lebih tampan, menunjukkan senyum tipis saat dia mengungkapkan rasa terima kasihnya. Roh istana kuno menggelengkan kepalanya dan berkata dengan suara yang dalam, kamu tidak perlu berterima kasih padaku. Semua ini diperoleh melalui kerja kerasmu. Benar, aku akan memberimu hadiah lain. Dengan mengatakan itu, roh istana kuno mengulurkan tangan ilusinya, memperlihatkan serangga hitam pekat sepanjang satu kaki dengan lingkaran gigi tajam di telapak tangannya. Ini bak penelan ruang milikku. Melihat serangga hitam di tangan roh istana kuno, Ye Chen Feng mengangkat alisnya. Menurut garis keturunannya, dia mengenali bahwa itu adalah space swallowing bak yang dia tetaskan sebelumnya. Itu benar. Baru saja, beberapa cincin kiankun Anda dihancurkan oleh tablet dao surgawi. Saya menemukan serangga penelan ruang ini di salah satu cincin dan memberinya beberapa darah binatang purba untuk membantunya menyelesaikan transformasi. Ini, aku akan mengembalikan bak penelan ruang ini kepadamu. Saat berbicara, roh istana kuno mengembalikan serangga penelan ruang yang telah menyelesaikan transformasi dan memperoleh kecerdasan. Itu bisa berkomunikasi dengan Ye Chen Feng. Ye Chen Feng, serangga penelan ruang ini adalah serangga aneh kuno yang suka memakan esensi darah dari binatang iblis. Di masa depan, jika Anda bisa berburu binatang iblis yang kuat, Anda dapat memberikan sebagian dari esensi darah ke serangga penelan ruang untuk mempercepat transformasinya. Setelah serangga penelan ruang ini berubah menjadi dewasa, tidak hanya akan menjadi sangat kuat, tetapi juga akan memiliki kemampuan untuk melahap ruang alam semesta. Pada saat itu, Anda dapat menggunakan lubang cacing yang dimakan oleh serangga penelan ruang untuk melakukan perjalanan melalui ruang alam semesta sesuka hati. Roh istana kuno memiliki ingatan yang diwariskan space swallowing bug dan memberi tahu Ye Chen Feng secara detail. Terima kasih, senior. Aku akan menjaganya dengan baik. Ye Chen Feng menganggup dan berkata, Ayo pergi. Aku akan membawamu ke tempat untuk berkultivasi. Saat berbicara, roh istana kuno dengan lembut melambaikan tangannya dan merobek kehampaan. Itu membawa Ye Chen Feng keluar dari ruang yang kacau dan masuk ke kedalaman istana surga kuno. Ada kolam darah yang tertanam dalam kehampaan dan dikelilingi oleh awan darah. Sungguh ki darah yang kaya. Melihat kolam darah transparan yang tertanam dalam kehampaan dan memancarkan ki darah yang kaya, Ye Chen Feng merasa bahwa semua sel di tubuhnya telah menjadi aktif. Ini adalah kolam darah suci yang paling berharga di istana surga kuno. Ini jauh lebih baik daripada kolam darah hewan kuno yang dibudidayakan orang-orang itu. Ia memiliki kemampuan untuk meningkatkan kekuatan garis keturunan dan potensi tubuh. Ini adalah hadiah tambahan untukmu. Namun, karena kolam darah suci ini terlalu berharga, itu harus ditinggalkan untuk orang lain yang ditakdirkan. Oleh karena itu, kamu hanya memiliki tiga hari untuk berkultivasi. Setelah tiga hari, aku akan mengirimmu keluar dari istana langit kuno. Kata roh istana kuno. Darah suci. Mungkinkah kolam darah suci ini berisi darah binatang suci? Ye Chen Feng mengerutkan kening dan diam-diam menebak di dalam hatinya. Terima kasih, senior. Lalu aku akan masuk dan berkultivasi. Setelah mengatakan itu, Ye Chen Feng memanggil Golden Rock Wings dan langsung terbang ke kolam darah suci, yang kental seperti batu giok dan memancarkan aroma yang menyegarkan. Dia membuka semua pori-pori di tubuhnya dan mengedarkan mantra pemakan jiwa dengan kecepatan tinggi, dengan gila-gilaan menyerap darah suci yang cukup untuk membuat mata ahli tingkat kaisar menjadi merah. Dia meningkatkan kekuatan garis keturunannya dan kekuatannya. 448 Hari demi hari, Ye Chen Feng dan yang lainnya memanfaatkan sepenuhnya waktu terbatas yang mereka miliki untuk menyerap darah berharga sebanyak mungkin untuk memperkuat garis keturunan mereka dan meningkatkan kekuatan mereka. Raja binatang terbalik peringkat kelima, Terobosan. Setelah 16 hari kultivasi, Chang Bing San telah menyerap sejumlah besar darah binatang purba dan meningkatkan garis keturunan ular berkepala 5 ke tingkat yang sangat tinggi. Dia telah berhasil menembus dan menjadi reverse bisking peringkat kelima. Menjadi reverse bisking peringkat kelima sebelum usia 30, bakat mengerikan Chang Bing San sudah cukup baginya untuk dibanggakan pada dirinya sendiri. Fiu, aku akhirnya berhasil menembus. Merasakan perubahan kekuatannya, Chang Bing San tersenyum angkuh. Meskipun dia belum mendapatkan warisan dao surgawi yang paling berharga di Istana Langit Kuno, kekuatannya telah mengalami perubahan yang menghancurkan bumi setelah menumbuhkan niat dao kegelapan ke lapisan surgawi ketiga. Dia tidak ragu bahwa dia bisa membunuh Raja Binatang Penentang Kelas 6 dengan kekuatan dan kartu trufnya saat ini. Dia yakin bisa membunuh Jian Chen dalam pertempuran terbuka. Istana surga kuno benar-benar tanah yang diberkati. Dengan kekuatanku saat ini, aku seharusnya bisa mengalahkan Mo Wu Wang dan mendominasi kompetisi bela diri Danau Naga. Hati Chang Bing San dipenuhi dengan ambisi saat dia berpikir sendiri. Mo Wu Wang adalah jenius nomor satu yang diakui publik dari Sekte Iblis Barat. Dia telah menjadi reverse beast king peringkat kelima sebelum usia 30 tahun. Apakah itu bakat atau kekuatan? Dia telah melampaui Chang Bing San. Tapi sekarang Chang Bing San telah memperoleh kesempatan besar di Istana Langit Kuno, kekuatannya telah meningkat pesat. Dia agak tidak sabar untuk menantang Mo Wu Wang dan memberitahu dia siapa jenius nomor satu sebenarnya dari Sekte Iblis Barat dan seluruh benua Barat. Adapun Ye Chen Feng, dia tidak lagi peduli padanya. Dia tidak percaya bahwa Ye Chen Feng akan dapat menciptakan keajaiban dalam dua hari ke depan dan mendapatkan warisan terbesar Istana Langit Kuno. Tapi dia tidak tahu bahwa Ye Chen Feng tidak hanya mendapatkan warisan dao surgawi yang paling berharga di Istana Surga Kuno, tetapi dia juga berkultivasi di kolam darah suci. Mengaum. Pekik. Ye Chen Feng seperti jurang maut saat dia dengan gila-gilaan menyerap darah suci di kolam darah suci. Setelah berkultivasi selama tiga hari, raungan naga dan teriakan burung terdengar dari tubuhnya. Bayangan naga yang sangat besar dan bayangan rok emas dengan sayapnya terbentang menutupi langit muncul di tubuhnya, memantulkan kecemerlangan satu sama lain di atas kepalanya. Setelah menyerap darah suci dalam jumlah besar, keturunan naga Ye Chen Feng dan keturunan Raja Wali Emas meningkat pesat, dari keturunan kelas satu terendah ke garis keturunan kelas dua. Kekuatan Ye Chen Feng juga meningkat secara signifikan. Jika dia tidak berusaha keras untuk menekan kultivasinya, dia secara alami akan menerobos untuk menjadi raja binatang penentang level satu. Namun, meskipun tingkat kultivasinya tidak menembus, kekuatan tempurnya secara keseluruhan telah meningkat pesat. Lebih penting lagi, Chaos Divine Wood telah melahap sejumlah besar darah binatang suci dan telah memupuk sepuluh garis kekuatan caotik yang dapat memecahkan kulit terluar telur naga yang keras kapan saja. Ini juga alasan mengapa Ye Chen Feng menekan kultivasinya dan tidak menembus ke alam reverse bisking. Dia ingin mengumpulkan fondasi terkuat dan meletakkan fondasi yang paling kokoh. Dengan cara ini, jalan masa depannya akan lebih mulus dan potensinya akan lebih kuat. Petir Ungu Kuno Ekstrim Fusi Petir Surgawi Kuno Sementara Ye Chen Feng menyerap darah suci untuk berkultivasi, dia telah menumbuhkan 15 lima daun ilahi berwarna. Primal Chaos Divine Wood yang berisi peningkatan kekuatan yang substansial telah berhasil menyatukan Petir Ungu Kuno Ekstrim dan Petir Surgawi Ekstrim-Ekstrim bersama-sama, membentuk Petir Surgawi Ekstrim-Ekstrim yang sangat kuat, sekali lagi meningkatkan fondasi Ye Chen Feng. Waktu kultivasi sudah habis, semua orang berhenti berkultivasi dan meninggalkan Istana Langit Kuno. Pada saat ini, Roh Istana Kuno mengeluarkan suara yang dalam, membangunkan Ye Chen Feng dan yang lainnya dari kultivasi mereka. Itu memberi perintah yang tak tertahankan. Haha, Ye Chen Feng, kamu benar-benar mati di Istana Surga Kuno. Mendengar suara Roh Istana Kuno, Chang Bing San mengungkapkan senyum Sadenfrude dan tertawa gembira. Kematian Ye Chen Feng telah menghilangkan duri di hatinya yang tidak pernah bisa dia singkirkan. Itu juga memperbaiki celah kecil di hati bela dirinya. Namun, masih ada sedikit penyesalan di hatinya dan itu karena dia tidak bisa membunuh Ye Chen Feng secara pribadi dan menggunakan darahnya untuk menghilangkan rasa malunya. Huh, aku benar-benar tidak berpikir bahwa bahkan dengan bakat mengejutkan Ye Chen Feng, dia akan mati di warisan tertinggi Istana Langit Kuno. Aku benar-benar tidak tahu apa warisan tertinggi itu. Gan Wuxin, yang telah menembus kerana reverse bisking peringkat kedua, menghela nafas, merasa kasihan pada Ye Chen Feng. Kamu Chen Feng, apakah kamu benar-benar mati? Jian Chen, yang juga menjadi reverse bisking peringkat ketiga puncak, memiliki jejak raguan di matanya. Dia tidak pernah membayangkan bahwa Ye Chen Feng, orang pertama yang dia kagumi, akan mati di Istana Langit Kuno. Dengung-dengung-dengung. Sama seperti mereka bertiga masih belum melihat Ye Chen Feng dan memiliki pemikiran yang berbeda, tiga celah spasial muncul di atas kepala mereka, memindahkan mereka keluar dari Istana Surga Kuno. Ye Chen Feng, setelah perpisahan ini, kita tidak akan pernah bertemu lagi. Namun, saya yakin di masa depan, Anda pasti bisa berdiri di puncak jalur bela diri. Saat itu, saya harap Anda bisa meninggalkan warisan Anda untuk memberi manfaat bagi dunia. Roh Istana Kuno muncul di atas kolam darah suci dan memandang Ye Chen Feng, yang auranya tertahan tetapi masih menyilaukan, dan berkata perlahan, Ye Chen Feng, jangan takut padanya. Jika tiba saatnya junior ini melangkah ke puncak jalur bela diri, saya pasti akan membawa berkah bagi dunia. Ye Chen Feng menganggup dan berjanji. Aku percaya kamu, roh Istana Kuno menganggup, mengungkapkan ekspresi bersyukur. Itu merobek kekosongan dan berkata, Ye Chen Feng, selamat tinggal. Setelah itu, kekuatan teleportasi yang kuat keluar dari celah spasial dan menelan Ye Chen Feng. Dalam sekejap mata, Ye Chen Feng menghilang dari kolam darah suci. Jian Chen, penghinaan yang kamu bawa padaku di masa depan, saatnya untuk membayarnya kembali. Setelah diteleportasi keluar dari Istana Surga Kuno, kekuatan Chang Bing San meningkat pesat. Dia telah mencapai alam yang sangat menakutkan dan saat ini sedang diserang oleh Formasi Ekstrim 9 Yin 9. Dia segera menatap Jian Chen dan berkata dengan niat membunuh. Hanya denganmu. Dengungan pedang yang menusuk telinga terdengar dari tubuh Jian Chen. Dia memegang artefak dao kelas menengah, pedang pembantaian bencana, dan mengarahkannya ke Chang Bing San. Jian Chen, aku akan membantumu menghadapinya. Jian Wuxin memegang sabar pemisah langit di tangannya dan memandang gunung es biru dengan permusuhan. Tidak perlu, aku cukup berurusan dengannya. Jian Chen menggelengkan kepalanya, matanya yang dalam dipenuhi dengan keyakinan besar saat dia berkata dengan acuh-ta'acuh. Hahaha, Jian Chen, aku akan segera memberitahumu seberapa besar perbedaan kekuatan di antara kita. Chang Bing San tertawa angkuh. Dia langsung menyulut garis keturunannya dan membuka segel pedang penyegel iblis. Membawa ki iblis dalam jumlah yang mengejutkan, dia menebas Jian Chen. Lapisan surgawi ketiga dari jalan pedang. Chang Bing San menebas Jian Chen dengan dimensiling sabre. Murid Jian Chen segera menyempit seukuran lubang jarum. Tiga puluh rune pedang terbang keluar dari tubuhnya dan bergabung dengan pedang pembantaian bencana. Dia merobek udara dan menghadapi serangan itu dengan kekuatan yang tak terhentikan. Chi sabre dan pedang berbenturan, menghasilkan suara logam yang menusuk telinga. Tiga puluh rune pedang dan tiga puluh rune gelap bentrok dengan sengit. Kekuatan ledakan membuat khawatir Sue Tian Chi, Taoise Jian Ling, dan yang lainnya yang menyerang formasi ekstrim sembilan yin sembilan dengan seluruh kekuatan mereka. Merusak Sama seperti rune bentrok, Chang Bing San yang telah menembus ke peringkat lima reverse beast king, meletus dengan kekuatan yang jauh lebih besar dari Jian Chen. Dia menebas dengan dimensiling sabre. Cahaya pedang yang menakutkan langsung memotong tiga puluh rune pedang dan memaksa Jian Chen mundur. Saat ekspresi Jian Chen berubah menjadi serius dan dia menekan ki darah yang melonjak di tubuhnya untuk melakukan serangan balik, celah spasial lain muncul di istana surga kuno. Sosok tajam muncul di kehampaan, merenggut kecemerlangan langit dan bumi. 449 Ini, sosok ini, Ye Chen Feng sebenarnya tidak mati. Dikelilingi oleh dao kegelapan, Chang Bing San menatap sosok yang terbang keluar dari istana surga kuno melalui lapisan udara yang kacau. Matanya melebar kaget seolah-olah dia telah melihat hantu. Mungkinkah dia lulus ujian paling sulit dari istana surga kuno dan memperoleh warisan tertinggi? Pikiran yang membuat Chang Bing San gemetar ketakutan muncul di benaknya, menyebabkan seluruh hatinya bergetar. Ketika dia menerima ujian menengah istana surga kuno, Gunung Es Abu Abu telah menghadapi bahaya berkali-kali, dan dia bahkan telah menghabiskan banyak kartu truf. Pada akhirnya, dia lolos dari kematian dan memperoleh warisan yang besar. Dia telah mengembangkan wawasan dao kegelapan ke tingkat ketiga alam dao surgawi dan memahami keterampilan dao tingkat bumi yang sangat hebat. Ini juga alasan mengapa dia sangat yakin bahwa Ye Chen Feng telah meninggal dalam ujian yang paling sulit. Dia benar-benar tidak percaya bahwa Ye Chen Feng, yang hanya leluhur binatang mistik tingkat 6, memiliki kekuatan untuk lulus ujian yang paling sulit dan mendapatkan warisan tertinggi. Tapi sekarang, penampilan seperti Dewa Ye Chen Feng memberinya pukulan berat, menyebabkan hatinya yang sombong dan berpuas diri menderita pukulan berat. Perasaan gelisah yang kuat muncul di hatinya. Tidak, aku harus meninggalkan tempat ini secepat mungkin. Pikiran mundur tumbuh di hati Chang Bing San. Dia menyerah pada gagasan membunuh jian Chen dan dengan tegas memadatkan beberapa bayangan kecepatan untuk melarikan diri dari kota langit kuno. Di mana anda pikir anda akan pergi? Gan Wuxin, yang auranya terkunci padanya, menemukan bahwa Chang Bing San tiba-tiba memadatkan Dao of Sado untuk melarikan diri. 20 pola Dao pedang dengan cepat memadat dan berubah menjadi pedang raksasa sepanjang 10 meter yang menebas dengan kekuatan penghancur yang mengejutkan. Dao of Darkness, hancurkan untukku. Menghadapi serangan Gan Wuxin, Chang Bing San yang sangat cepat tidak menghindar. 30 pola Dao gelap dengan cepat memadat dan berubah menjadi tangan hitam pekat yang langsung menghancurkan pedang raksasa itu dan menelan niat pedang nakal, memaksa Gan Wuxin mundur. Junior, tinggalkan hidupmu. Melihat gunung es abu-abu pecah dari pengepungan, Taoist Jian Ling, yang merupakan raja binatang penentang kelas 6 dengan kekuatan serangan yang mencengangkan, bergegas mendekat. Dia meluncurkan serangkaian serangan, terjalin dengan beberapa lampu pedang yang gemilang, yang merobek kehampaan seperti merkuri dan menyelimuti gunung es kelabu. Taoist Jian Ling dikenal karena kekuatan ofensifnya. Ketika dia melepaskan serangan kekuatan penuh, itu sangat kuat. Niat pedang yang tajam membuat Green Ice Mountain merasakan bahaya. Namun, dibandingkan dengan ancaman Taoist Jian Ling, gunung es kelabu merasa bahwa Ye Chen Feng merupakan ancaman yang lebih besar baginya. Tanpa melambat, dia menyerang ke depan. Erosi gelap besar. Chang Bing San meraum dan melepaskan teknik kuat yang telah dia pahami di Istana Surgawi Kuno, yang sebanding dengan keterampilan dao kelas menengah, untuk menghadapi cahaya pedang tajam yang dilepaskan oleh Taoist Jian Ling. Ledakan. Dua serangan kuat bertabrakan satu sama lain. Tolakan yang intens menyebabkan cahaya kosong yang tak terbatas bersinar. Kekuatan yang kuat mencabik-cabik kekosongan itu, melubanginya dengan lubang. Apa? Taoist Jian Ling awalnya berpikir bahwa dengan serangan kekuatan penuhnya, bahkan jika dia tidak dapat melukai gunung es kelabu dengan parah, dia setidaknya akan dapat memaksanya untuk mundur. Tapi setelah pertarungan, dia terkejut menemukan bahwa fas dark erosi yang diciptakan oleh pola 30 dao dark dao terus menelan serangannya, secara paksa menciptakan celah dalam serangannya. Saat dia ragu-ragu, gunung es kelabu berubah menjadi seberkas cahaya dan melintas di depan matanya. Dia terbang keluar dari kota surgawi kuno dengan kecepatan yang sangat cepat, ingin melewati gerbang kehidupan formasi 9 yin 9 ekstrim dan melarikan diri. Hentikan dia dengan seluruh kekuatanmu. Jangan biarkan dia kabur. Taoist Jian Ling, yang telah sadar kembali, meraung dan memerintahkan dengan keras. Namun, gunung es abu-abu, yang telah memperoleh peluang besar dan menerobos ke alam raja binatang penentang kelas 5, terlalu menakutkan. Bahkan serangan gabungan dari Sue Tian Chi, Master Sekte Awan mengalir, dan Patriar Klan Kian tidak dapat menghentikannya. Erosi gelap besar, hancurkan. 30 pola dao dark dao yang kental meletus sekali lagi. Seperti sungai tanpa batas, mereka menghancurkan serangan Sue Tian Chi dan yang lainnya. Gunung es abu-abu, tinggalkan hidupmu. Menggunakan window wheel, Jian Chen, yang seperti bila angin yang menembus langit, mencegat gunung es kelabu. Cahaya pedang yang terjalin menyelimutinya. Jian Chen, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa aku takut padamu? Dengan ekspresi muram, Grey Eyes Mountain terus-menerus melepaskan dao wheel of dark dan menelan cahaya pedang yang diciptakan oleh Jian Chen. Jika kamu tidak takut, maka mari kita bertarung. Pedang dao tanpa batas. Jian Chen, yang bergerak dengan kecepatan tinggi, langsung menyatu dengan killing sword of calamity. Dia menggunakan jurus pedang yang telah dia pahami di istana surgawi kuno dan menikam ke arah gunung es kelabu. Pedang itu menembus ke depan, dan kehendak pedang yang mencengangkan sepertinya merobek langit. Sejauh mata memandang, hanya ada satu pedang mengejutkan yang tersisa di dunia. Itu membawa gemuruh yang menggelegar saat membombardir gunung es hijau. Erosi gelap besar. Merasakan teror pedang Jian Chen, potensi gunung es kelabu dilepaskan. Dia dengan erat mencengkeram sabar penyegel iblis dengan kedua tangan. Seperti gelombang hitam yang bergolak di langit, dia bertabrakan dengan pedang. Gemuruh. Saat kedua keterampilan dao bertabrakan, riak air yang lebat muncul dalam radius beberapa kilometer, melonjak seperti gelombang. Pola dao pedang dan pola dao kegelapan yang tak ada habisnya berbenturan di udara, mengobrak abrik ruang. Berdebar. Jian Chen, jangan biarkan aku melihatmu lagi di masa depan, atau aku akan membunuhmu. Gunung es abu-abu, apakah menurutmu kamu bisa meninggalkan tempat ini hidup-hidup? Pada saat ini, suara halus dan tajam yang dipenuhi dengan niat membunuh bergema di telinga Grey Ice Mountain. Mendengar suara Ye Chen Feng, gunung es kelabu terasa semakin tidak nyaman. Kegelisahan ini tampaknya tertanam dalam di jiwanya, tidak dapat dihilangkan. Kamu Chen Feng, jangan terlalu sombong. Cepat atau lambat, aku akan menginjakmu di bawah kakiku. Gunung es kelabu menggertakkan giginya. Hari itu tidak akan datang. Dengan itu, Ye Chen Feng menyulut sayap Raja Wali Emasnya dan meningkatkan kecepatan terbangnya. Seperti seberkas cahaya kemasan, dia langsung memblokir jalur gunung es kelabu. Kamu bisa pergi ke neraka untukku. Saat Ye Chen Feng memblokir jalur gunung es kelabu, tubuh gunung es kelabu menyatu dengan sabar penyegel iblis. Dengan niat pedang yang tidak bisa dihancurkan, dia menebas ke arah Ye Chen Feng dari jarak dekat. Menghadapi serangan gunung es kelabu, Ye Chen Feng tidak mengelak, juga tidak memanggil persenjataan penguasa untuk melawan. Sebaliknya, dia hanya mengulurkan jari untuk menghadapi serangan itu. Ye Chen Feng, hati-hati, gunung es kelabu telah mengolah dao kegelapan ke lapisan surgawi ketiga. Kekuatan serangannya sangat menakutkan. Jian Chen, Gan Wuxin, dan yang lainnya juga ketakutan dengan tindakan Ye Chen Feng. Terlambat, Ye Chen Feng, aku akan membuatmu membayar harga yang menyakitkan untuk tindakan bodohmu. Gunung es abu-abu tidak berpikir bahwa Ye Chen Feng akan begitu sombong, hanya menggunakan satu jari untuk menghadapi serangan itu. Matanya menembakkan cahaya dingin saat sejumlah besar Dao of Darkness menyatu ke dalam Demon Sealing Sabre. Dia ingin memotong jari Ye Chen Feng dan membunuhnya. Dalam sekejap mata, Ye Chen Feng mengetuk sabar penyegel iblis, yang sebanding dengan artefak surga kelas atas dan berisi tiga prasasti Dao surgawi di permukaan sabar penyegel iblis yang dipenuhi dengan prasasti Dao gelap. Yang mengejutkan semua orang, jari Ye Chen Feng tidak terpotong oleh Demon Sealing Sabre. Sebaliknya, Dao of Darkness di dalam Demon Sealing Sabre hancur. Grey Eyes Mountain merasakan kekuatan yang tak terbayangkan melewati Demon Sealing Sabre dan masuk ke lengannya, menyebabkan lengannya mati rasa. Demon Sealing Sabre hampir terlempar oleh jari Ye Chen Feng. Saat berikutnya, Ye Chen Feng muncul di depan gunung es kelabu yang terkejut. Seperti pisau panas menembus mentega, jarinya menembus pertahanan gunung es abu-abu dan menembus artefak surga kelas menengahnya. Of! Bersamaan dengan suara retak yang menusuk telinga, gunung es abu-abu dikirim terbang oleh jari Ye Chen Feng. Dia memuntahkan seteguk darah dan terbang mundur, mendarat dengan berat di tanah. Keubahkan tidak bisa memblokir satu jariku pun. Apa hakmu untuk membunuhku? Ye Chen Feng berdiri tegak seperti tombak baja. Tatapannya sedingin es saat dia melihat gunung es abu-abu yang memuntahkan darah dan memiliki wajah pucat. 450. Kuat? Terlalu kuat. Melihat Ye Chen Feng mematahkan serangan kekuatan penuh Chang Bing San dengan satu jari dan membuatnya terbang, semua orang yang hadir tercengang. Chang Bing San yang tak tertandingi bahkan tidak bisa menghentikan satu jari pun dari Ye Chen Feng. Adegan aneh ini membuat semua orang merasa seolah-olah berada dalam mimpi. Chen, kekayaan besar apa yang diperoleh Chang Feng di istana surga kuno? Bagaimana kekuatannya meningkat begitu banyak? Sue Piao Ling menutup mulutnya dengan erat untuk mencegah dirinya berteriak, tetapi adegan Ye Chen Feng mengirim Chang Bing San terbang dengan satu jari terus terlintas di benaknya. Dia tidak bisa tidak mengakui bahwa kekuatan Ye Chen Feng telah meninggalkannya jauh di belakang. Monster, Ye Chen Feng ini pasti monster. Jian Chen dan Gan Wuxin saling memandang dan melihat keterkejutan di mata masing-masing. Hati arogan mereka benar-benar ditundukkan oleh kekuatan Ye Chen Feng. Tidak mungkin, bagaimana dia bisa begitu kuat? Mencengkeram dadanya yang telah ditusuk oleh jari Ye Chen Feng, Chang Bing San merasakan ketakutan yang datang dari lubuk jiwanya menguasai jiwanya. Semua harga dirinya telah diinjak-injak oleh Ye Chen Feng sampai penuh dengan lubang. Chang Bing San, jika kekuatanmu hanya seperti ini, maka hidupmu bisa berakhir sekarang. Ye Chen Feng menatap Chang Bing San yang wajahnya memerah dan pakaiannya diwarnai merah dengan darah dan berkata dengan dingin. Kamu Chen Feng, aku akan membunuhmu. Chang Bing San seperti serigala yang terluka, mengeluarkan raungan yang tak terkendali. Rambut hitam legamnya berkibar tertiup angin seolah-olah dia sudah gila. Retakan. Chang Bing San mengulurkan tangan kanannya yang berdarah dan menghancurkan cincin yinyang. Segera, dua boneka setinggi tiga meter muncul. Tubuh mereka tertutup sisik hitam tebal. Lengan mereka setebal ember air dan dipenuhi dengan otot yang meledak-ledak. Mereka memegang pedang besar berkepala naga dan memancarkan aura iblis yang pekat. Mereka memiliki kekuatan bis king peringkat ke-6. Dan dua boneka roh iblis ini adalah dua kartu Truf Chang Bing San dan alasan mengapa dia berani tinggal di kota langit kuno sendirian. Dengan perlindungan dari dua boneka roh iblis ini, Sui Tian Chi dan yang lainnya akan kesulitan membunuhnya. Cheng Feng, hati-hati. Mereka adalah boneka roh iblis yang disempurnakan oleh Sekte Iblis Barat menggunakan penggarap iblis asli. Serangan dan pertahanan mereka sangat bagus dan mereka hanya tahu cara membunuh. Mereka sangat menakutkan. Ekspresi Sui Piao Ling sedikit berubah ketika dia melihat dua boneka jiwa iblis yang dipanggil oleh Green Ice Mountain. Dia segera berteriak. Di Danau Salju Surgawi, Taoise Jian Ling dan yang lainnya juga ingin membantu Ye Chen Feng bertahan melawan musuh begitu gunung Iceski memanggil boneka Devil Soul. Jangan menyerang. Aku akan menghadapinya. Meskipun dua boneka jiwa iblis di depannya sangat menakutkan, mereka tidak menimbulkan ancaman apapun bagi Ye Chen Feng saat ini. Dia mengendalikan pola dao kehidupan untuk memperbaiki meridian di lengannya yang hancur oleh tiga pola dao surga. Dia berjalan menuju dua boneka roh iblis selangkah demi selangkah. Boneka jiwa iblis, bunuh dia untukku. Gunung es hijau dengan cepat menghabiskan beberapa ramuan jiwa kelas surga yang berharga. Dia memelototi Ye Chen Feng dan meraung sekuat tenaga. Mengaum, mengaum. Kedua boneka jiwa iblis mengeluarkan raungan yang tidak manusiawi. Mereka menggunakan pedang kepala naga yang kuat dan menyapu angin pedang yang menakutkan saat mereka menebas Ye Chen Feng. Garis keturunan Ye Chen Feng tiba-tiba menyulut garis keturunan Raja Wali Emas dan langsung meningkatkan kecepatannya ke puncak. Dia menghindari pedang kepala naga dan mendekati dua boneka jiwa iblis. Lima juta kilogram kekuatan. Kekuatan ketiga mutiara roh itu meledak pada saat bersamaan. Ye Chen Feng meledakan tinju cahaya yang mengejutkan yang ingin menghancurkan langit. Dia dengan kejam mengecam dua boneka jiwa iblis yang memiliki pertahanan yang sangat menakutkan. Kaca Setelah menerima serangan tinju Ye Chen Feng yang telah memadatkan kekuatan lima juta kilogram boneka jiwa iblis segera hancur. Kekuatan yang kuat itu seperti gelombang pasang saat melonjak ke tubuh mereka dan membuat mereka terbang. Kalian berdua, datanglah padaku. Saat kedua boneka jiwa iblis dikirim terbang oleh Ye Chen Feng, dia dengan cepat mengambil langkah maju dan meraih pergelangan kaki kedua boneka jiwa iblis. Dia menarik mereka dan dengan kejam melemparkan mereka ke tanah. Pola dao surgawi, hancurkan. Setelah itu, Ye Chen Feng memadatkan dua pola dao surgawi dan mengepalkan tinjunya. Mereka menyatu dengan kekuatan lima juta kilogram dan dengan kejam membombardir kepala dua boneka jiwa iblis. Bang! Bang! Kepala dua boneka jiwa iblis meledak. Energi dalam tubuh mereka surut seperti air pasang dan menghilang tanpa jejak. Sudah berakhir. Dua boneka jiwa iblis yang sebanding dengan raja binatang penentang peringkat enam dan memiliki pertahanan yang dekat dengan artefak surga kelas menengah telah kehilangan kekuatan pertempuran mereka begitu saja. Melihat dua boneka jiwa iblis yang hancur, Taoise Jan Ling dan yang lainnya sekali lagi terguncang oleh kekuatan serangan Ye Chen Feng yang menakjubkan. Mereka ingin tahu tentang kesempatan seperti apa yang dia peroleh di istana surga kuno. Hanya dalam beberapa hari, kekuatan tempurnya benar-benar meningkat ke tingkat yang mengerikan. Chang Bing San, jika kamu memiliki metode lain, gunakan semuanya. Kalau tidak, aku khawatir kamu tidak akan memiliki kesempatan lagi. Setelah dengan paksa mengalahkan dua boneka jiwa iblis, Ye Chen Feng sekali lagi mengalihkan pandangannya ke arah Chang Bing San yang berwajah pucat dan gemetar. Dia berbicara dengan niat membunuh yang dingin. Kamu Chen Feng? Aku mengakui bahwa kamu lebih kuat dari yang aku bayangkan. Namun, tidak ada gunanya tidak peduli seberapa kuat kamu. Terperangkap dalam formasi ekstrim 9 yin 9 ini, cepat atau lambat kamu akan disempurnakan sampai mati oleh energi 9 yin ini. Dan jika Anda bersedia melepaskan saya, saya bersedia memberi tahu Anda lokasi gerbang kehidupan formasi 9 yin 9 ekstrim ini. Ketika dia bertemu dengan mata sedingin S.Y. Chen Feng, Chang Bing San merasakan ketakutan dan kegelisahan yang kuat di dalam hatinya. Dia tidak mau membiarkan semua usahanya sia-sia, dan dia bahkan lebih tidak mau kehilangan nyawanya di sini, jadi dia berbicara dengan cara yang agak tunduk. Apakah kamu sudah selesai berbicara? Jika sudah, maka aku akan mengirimmu ke surga barat. Ye Chen Feng tidak tergerak. Dia bertekad untuk membunuh Chang Bing San. Ye Chen Feng, kekuatan formasi ekstrim 9 yin 9 ini bukanlah sesuatu yang dapat Anda bayangkan. Setelah formasi surgawi kuno ini rusak, Anda tidak akan memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Chang Bing San berkata dengan agak panik. Chang Bing San, penampilanmu saat ini sangat mengecewakanku. Orang sepertimu yang takut mati tidak layak melangkah ke puncak jalur bela diri. Lebih baik bagimu untuk mati lebih awal dan bereinkarnasi. Melihat Chang Bing San, yang pernah dilihatnya sebagai saingan, Ye Chen Feng menggelengkan kepalanya dengan kecewa. Kata-kata Ye Chen Feng seperti pisau yang menusuk bagian terlemah dari hati Chang Bing San. Itu membuatnya gila, membuatnya marah, dan membuatnya merasa lebih malu. Pengapian darah ular berkepala lima, pengapian kidarah. Saber penyegel iblis, buka segel kekuatan. Teriak Chang Bing San, dia tidak lagi memohon belas kasihan. Dia terus-menerus menggunakan kartu truf terkuatnya untuk meningkatkan kekuatannya secara maksimal. Ini adalah pertaruhan terakhirnya. Setelah meningkatkan kekuatannya hingga batasnya, Chang Bing San mencengkram saber penyegel iblis dengan erat dengan kedua tangannya. 30 pola dao gelap dengan gila-gilaan menyatu ke dalamnya, memaksimalkan kekuatan saber penyegel iblis. Erosi gelap tanpa batas. Pedang menebas seperti sungai tanpa batas. Saber penyegel iblis menyapu langit dan dengan kejam menebas ke arah Ye Chen Feng, ingin memaksanya mundur. 7 pedang penghakiman, Gerhana. Chang Bing San menggunakan serangan terkuatnya, dan Ye Chen Feng dengan tegas membalasnya. Cahaya pedang merah yang seperti terik matahari membawa aura pedang yang tak terbendung. Perlahan-lahan bangkit dari tubuhnya dan merobek ruang, menebas ke arah saber penyegel iblis. Gemuruh. Saat kedua keterampilan dao bertabrakan, terjadi ledakan yang memekatkan telinga. Hanya dalam waktu singkat, pedang Gerhana yang dipenuhi dengan tiga pola dao surgawi dan dua puluh pola dao pedang menembus tiga puluh pola dao gelap. Itu merobek saber penyegel iblis, dan di bawah tatapan ngeri Chang Bing San, itu menebas tubuhnya. Bang. Pertahanan tubuh Chang Bing San dipatahkan. Separuh tubuhnya berubah menjadi daging cincang, berceceran di tanah. Desir. Cahaya pedang yang menyelaukan melintas di depan Chang Bing San. Sebelum dia bisa bereaksi, itu menembus kepalanya. Di bawah tatapannya yang tidak pasrah, putus asa, takut, dan menyesal, kepala Chang Bing San diledakkan oleh pedang Ye Chen Feng. Mayatnya yang rusak jatuh ke genangan darah. Jenius mutlak benua barat, Chang Bing San, yang mengejar dao tertinggi, menghembuskan nafas terakhirnya. Terima kasih. Terima kasih.